Ini ayah, ini apa tuh namanya Klik yang itu tuh, apa sih Yang lambang Yang di bawah, kalau nggak di atas Lambang Gelas gitu, kayak mangkok Kayak TV lambang Jadi jelas itunya Yang memperbesar ya Iya, tapi ngeblur ya, kenapa ya Masih ngeblur ya Kan semalam, dua malam tuh Saya di lantai atas ya Sekarang pindah ke bawah, masih ngeblur juga Iya, kayaknya perangkat dari laptopnya Bukan masalah jaringan Jadi harus diam apa, kita nggak boleh cepat-cepat Harus didiamin dulu, itu kan Sekian menit Belum juga ya Bentar Iya, harus pelan-pelan, ininya ngebukanya Tapi Kelihatan terbaca nggak, Bun? Kalau di laptop, agak Ya, kalau di laptop ngeblur Tapi kalau di HP Agak sedikit terlihat Tapi sedikit terlihat aja sih Oh gitu ya Oke, oke Kalau gitu, izin saya ini dulu Apa Bentar, bentar Saya stop dulu ya Kalau Bundanya kan pakai laptop Belum ketemu materinya ya Materinya ada di mana ya Oh, sebentar Mbak Ika biasanya suka nge-share Tapi ayah hari ini belum ngirim materi Sebentar, ini apa Memang habis Betulnya bisa Tapi harus pelan-pelan Itunya Apa itu namanya Menggesernya ya Menggesernya ya Tapi harus pelan-pelan Jangan terburu-buru Jadi memang perangkatnya Mungkin udah terlampau berat ya Tadi sebelum Mulai dibersihkan Jadi Harus pelan-pelan gitu Udah Udah saya itu Resta di Clining ya Clining ya Istilahnya ya Udah Tadi Siang itu Mungkin Ya Apa Udah Ketuaan Biasanya klik Apa itu namanya Windows R Klik private Windows R Klik time Windows R Klik percent Time Jadi Seperti itu Membersihkan perangkatnya Jadi Apa itu namanya Chat-chatnya itu juga terhapus Kukis Bu Bu Ika Materi sudah saya kirim Bu Ya sebentar Saya masukin ke laptop dulu Soalnya WA-web saya juga Tidak kebuka Di notebook saya Oke Ya Bunda Aja Bunda Nikin boleh Enggak Ngirimnya di mana Di group apa di mana Oh di group ya Bunda Sari sudah hadir Sudah hadir ya Untuk Antisipasi ini Saya kirim ke Pengurus ya Bunda Ya makanya Saya belum ketemu Ya Padahal ini ya Banyak yang Akan saya jelaskan Ya Tuman Sayangnya laptop saya Kalau enggak Kebaca gitu Atau saya ganti Lektop ya Sebentar ya Silahkan Baik teman-teman Kita mulai Materi kita kali ini Tentang kompetensi Pendidikan hebat Sebelum kita mulai Mari kita sama-sama Membaca Basmala Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Teman-teman Pada hadir semua Pada malam Kali ini Kali ini Memang hari Terakhir ya Dalam webinar Dengan CPI Dan Komitantan Dalam meningkatkan Kompetensi Pendidikan Guru hebat Dan semoga Masih berlanjut Di webinar-webinar Selanjutnya Di lain Waktu lagi ya Teman-teman Kali ini Sebelum kita Memulai acara Kita Akan memberikan Sambutan Dari ketua CPI Yang diwakili oleh Bunda Dahilan Sari Kepada Bunda Dahilan Sari Kami persilahkan Belum dikonsep Tiga lembar Pikiran udah Sampai Udah siap Udah cantik Udah hadir ya Selamat tinggal Salam Semua ya Alhamdulillah Wa syukurillah Wa nikmatilah Wa la haula Wa la kuwata Illa billahi Alil azim Syukur kita Kepada Allah Tuhan yang mengakasih Alhamdulillah Pada malam hari ini Semua para Pecinta ilmu Hadir Dari Sabang Sampai Merauke Dalam keadaan Sehat Walafiat Di sesi Malam terakhir Kita ini Tentang Kompetensi Para guru Dengan Narasumber kita Yang sangat-sangat-sangat Ayahan Dasuk Bandi Dan didukung oleh Semua pihak Kompet Banten Dan CPI Ada Bunda Niken Dan Bu Ika Ada Om Marsel Dan tentunya Ada ketua kita Yaitu Herlina SE Atau yang biasa dipanggil C.I.Gulina Di sini saya Mewakili Biau Dan Sudunak Panitia Sekali lagi Hanya bisa mengucapkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan Mohon maaf Lahat dan batin Kami Pengurusan Jika ada Selama Kita Mengadakan Webinar ini Banyak Kekurangan Dari kami Selagi Panitia Mohonnya Kiranya kami Dimahasakan Dan insya Allah Menjadi Pembelajaran Buat kami Untuk ke depannya Nanti Dan terima kasih Yang sebesar-besarnya Buat seluruh Peserta Webinar CPI Komet Banten Dari malam Selasa Malam Rabu Dan malam Kamis Sesi terakhir ini Yang sudah Meluangkan Waktunya Moril dan materinya Untuk acara ini Dan semoga Apa yang nanti Akan disampaikan Oleh narasumber kita Baik dari malam Selasa Malam Rabu Dan tentunya malam ini Menjadikan Kesan yang baik Buat Para pencinta ilmu Para pencari ilmu Dan kami hanya berharap Semoga Teman-teman semua Tidak lelah Untuk belajar Kutulubul ilmi Minal madih Ilalah di Tuntutlah ilmu Dari dalam Perut rahim Ibu Sampai kita Nanti keliang kubur Jadi mencari ilmu Tidak ada Batas waktu Tidak ada Bilang Aku sudah Tua Tapi Cari Dan cari Belajar Dan terus Belajar Katanya Belajar sampai ke negeri Cina Tidak usah perlu jauh Ke negeri Cina Di negeri kita banyak Ada Ayah Subandi Tentunya Semoga Apa yang kami sajikan Bisa berkesan Dan ilmu yang didapat Menjadi ilmu yang bermanfaat Dan dimanfaatkan Di lembaga Para bunda-bunda sekalian Dan untuk Nantinya Setelah acara ini Selesai Maka Grup Itu Akan kita Bubalkan Dan hanya akan tinggal Nanti Para orang-orang Yang sudah Bersedia Mengikhlaskan Rezekinya Untuk nanti Mendapatkan Materi-materi Serta sertifikatnya Dan mohon Kepada Semua yang hadir Kiranya Wadah ini Dijadikan wadah Pembelajaran Jangan dijadikan wadah Untuk teman-teman Mencari kesempatan Hal-hal yang lain Ya Di sini kita belajar Belajar tidak mengenal Batas Usia Waktu Kapan Dan dimanapun Baik Di akhir kata Sekali lagi Saya hanya bisa menyampaikan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Ayah Subandi Dan segenap seluruh Panitia Dan lebih khusus Terima kasih Dan salam Sayang kami semua Untuk para pencari ilmu Para bunda-bunda Dari Sabang Sampai Marauke Semoga Sajian ini Bermanfaat Adanya Dan sama-sama Kita saling Jaga Saling Silaturahim Dan sekali lagi Mohon maaf Rahir dan batin Atas segala kekurangan Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Wa'ankum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum 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 Terima kasih Kepada Bunda Dari Nasari Yang telah Memberikan Pembukaan Yang sangat Yang sangat-sangat Berkesan Sekali Dan memang Diharapkan Kita itu Tidak Mencari sesuatu Di balik Webinar ini Memang kami itu Benar-benar Keras Menyalurkan Saling berbagi Dan Saling belajar Jadi walaupun Kita berbagi Kita tetap Ikut belajar Juga Dan juga Kita harapkan Kepada peserta Yang suka Mengirimkan Link-link Yang tidak Yang diluar Dari pembelajaran Atau mau Atau Mau share Sesuatu yang Kurang pantas Kami mohon Tidak apa Berhenti Sampai disini Tidak lagi Menyiarkan Di chat Dan baiklah Pada malam Kali ini Kita Apa Akan Memberikan Suatu Pembelajaran Mengenai Kepotensi Meningkatkan Pendidikan Hebat Dari Narasumber Hebat kita Pada malam Kali ini Yaitu Dr. Andesaya Subandi Suka Berbagi Dimana-mana Ya Mbak Sari Termasuk Mbak Sari Juga Tambah Ika Yang sering Ngirim file Sampai Puluhan-puluhan File Apabila Teman-teman Membutuhkan Perangkat Administrasi Itulah Gunanya Kita Mementuk Suatu grup Adalah Kita Saling Berbagi Dan Belajar Baik Apakah Sudah Siap Sudah Siap Belum Ayah Bun Mohon izin Bun Saya Kan Lagi Apa Ganti Laptop Saya Setting Laptop Yang Satu Sambil Menunggu Mohon izin Kalau Mbak Ini ada Anaknya Om Al-Mahdum Mbak Sri Widya Hayati Boleh Apa Mungkin Semacam Promosi Tapi Memperjelas Yang kemarin Disare Itu Sebentar Jadi Apakah Mbak Widya Ingin Tampil Atau Share Iya Betul Ingin Share Bunda Lihat Dijadikan Co-host Mbak Widya Ya Sebentar Mohon Maaf Terima kasih Kita ketemu lagi Malang ini ya Mbak Sri Widya Arti Sambil Nunggu Pasertan Mbak siapa sih Mbak Imut ya Widya Mbak akunnya Apa ya Mbak Nunggu-Nunggu saya Mbak Nunggu dia Nama akunnya Nunggu dia Hayati Saya kenal Semuanya Bunda-Bunda Selamat Sudah Monggo Bunda Barangkali Mohon Sesu Mungkin Saya Saya Ulas ulang lagi Kembali kepada teman-teman Yang mungkin Ada yang baru hadir Pada Malam ini Saya akan Memperkenalkan Mbak Sri Widya Widya Hayati Putri ini adalah Sebagai putri sulung Dari Om Sinung Yang Telah Memberikan Mahakaryanya Pada guru-guru Paut Dan kali ini Om Sinung Membuat suatu Akun Atau blog Nyebutnya apa Website Membuat suatu Insight Mungkin teman-teman Bisa menyimak Atau ingin Masih ingin Apa itu namanya Ingin mengetahui Seperti apa Websitenya Atau Ingin Kembali lagi Mengenang Om Sinung Jangan Mahakaryanya beliau Mari kita Sambut Kita berikan kesempatan Kepada Sri Widya Hayati Untuk memberikan Wajah Apa namanya Hadiah Untuk kita Penjelasan tentang Websitenya Dari Bawijiga Namanya Betul Jiga.com Baik Mbak Sri Widya Hayati Kami Persilakan Baik Terima kasih Bunda-bunda Semuanya Terutama Kepada Pak Bandi Yang terhormat Yang terhormat Yang terhormat Untuk seluruh Pengurus Dan ketua Yang Sudah mengizinkan Dan memberikan Kesempatan saya Untuk sharing Sedikit Hasil karya-karya Yang terhormat Dan yang terhormat Juga Buat seluruh Bunda-bunda Yang hadir hari ini Luar biasa Semangatnya Di malam hari Masih Tetap Semangat Untuk menuntut ilmu Sepuk tangan dulu Buat bunda-bunda Semuanya Oke Terima kasih Saya izin Share screen Sebentar ya Bun ya Oke 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 Apakah sudah terlihat Bun Sudah terlihat Belum ya Bun Sudah Sudah Oh ya Oke Baik Sebentar Nah Sebelumnya Bunda-bunda Kalau dulu ya Di sini Saya ingin Memperkenalkan Karya-karya Dari Almarhum Onsinum Ya Mungkin Kalau dulu tuh Bunda-bunda Semuanya udah tahu ya Karya-karyanya Almarhum Onsinum Itu berbentuk CD Atau kaset DVD gitu Nah Sekarang Di tahun 2023 kemarin Memang saya Dengan Almarhum Onsinum Itu Sudah Memprogram Pembuatan Website ini Jadi nanti Di dalam Website ini Namanya itu Wijiga.com Nah Wijiga.com Ini sebagai Penyedia Platform streaming Pendidikan Anak usia Dini Di Indonesia Yang dimana Tujuan kita Di sini adalah Untuk Berbagi Berbagai Metode Pembelajaran Untuk Guru Walu murid Dan anak-anak Jadi Di dalam Wijiga ini Nanti Akan ada Seperti ini Saya izin Share Sisernya ya Bun Sampai jumpa 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 selamat menikmati program yang ada di website igja.com. Nah, salah satunya itu kita ada empat program. Yang pertama itu program musik-musiknya Om Sinu yang dimana musiknya itu sudah ada hampir sekitar lebih dari 500 lagu edukasi yang sudah disesuaikan sama tema-tema pembelajaran. Yang kedua, itu akan ada video edukasi juga, mulai dari video animasi, video podcast, nanti akan bekerja sama dengan beberapa para ahli atau pakar di bidang pendidikan khususnya. Nanti kita akan adakan podcast di dalam website ini bersama para pakar. Dan yang kedua nantinya akan ada video pembelajaran juga. Jadi ada berbentuk animasi, ada juga berbentuk edukasi yang emang nantinya untuk khusus anak-anak. Nah, kemudian nanti juga akan ada karya-karya e-booknya dari Almar Om Sinu. Jadi nanti bisa langsung bunda-bunda gunakan. Mungkin nanti pada saat di kelas bisa menggunakan musiknya, nanti juga mungkin bisa juga diterapkan dalam e-booknya. Nah, e-booknya ini kita bersifat printable, bun. Jadi bunda-bunda membutuhkan, mau butuh, saat itu juga bisa langsung digunakan tinggal di-print aja. Nah, kemudian juga kita ada games, bun. Nah, gamesnya itu nanti tetap games edukasi, jadi bisa digunakan pada saat di kelas menjadi sarana yang menemukan, belajar yang menemukan, bisa bermain sama anak-anak untuk mengenal huruf, mengenal nama-nama binatang, dan lain sebagainya mengalui games tersebut. Nah, kenapa harus Wijiga? Karena di Wijiga ini banyak karya-karyanya Almarhum Um Sinu. Mungkin kalau di YouTube kan sudah banyak ya yang mungkin beredar, tapi kalau untuk di website ini keseluruhannya, semua karya-karya Almarhum Um Sinu dijadikan satu di dalam wadah website ini. Nah, ini adalah salah satu contoh di media sosial, dan beberapa memang sudah bekerjasama dengan kami untuk proses penggunaan website ini. Nah, untuk bagaimana mendapatkannya, nah, alhamdulillahnya PT Wijiga Wijiga Bumata ini sudah habiskan sempatnya untuk siplah, bun, gitu. Jadi nanti untuk misalkan bunda-bunda mau pembelian mengalui dana pribadi bisa, namun juga bisa bisa menggunakan dana siplah beli-beli atau dana DOP, ya bun, ya. Nah, kita juga sudah tersedia di sini, nanti apabila bunda tertarik, itu bisa langsung mengunjungi atau memasukkan ke dalam RKC terlebih dahulu dan bisa langsung melakukan pembelian di situlah beli-beli PT Wijiga Wijiga Bumata. Nah, khusus bunda-bunda yang hadir hari ini, untuk pembayarannya sebenarnya kalau untuk Wijiga ini kita sistemnya berlangganan, ya bun, ya. Gitu. Jadi, di berlangganannya kita ada beberapa paket, mulai dari paket berlangganan satu bulan, tiga bulan, enam bulan, sampai dengan dua belas bulan, bun, gitu. Mulai dari harga satu bulannya itu tiga bulan, namun kita ada paket promosi, nih, paket instansi untuk enam akun, itu dengan total minima pembelian dua juta, itu akan mendapat cashback dari kita tiga puluh persen, gitu. Nah, itu khusus untuk pembelian melalui siplah beli-beli, gitu. Nah, khusus bunda-bunda yang hadir hari ini saya ingin memberikan sedikit free access, sih, bun. Mungkin kalau kemarin beberapa sudah ada yang berhasil, ya, masuk ke dalam website Wijiga. Nah, yang hadir hari ini yang belum juga bisa mendapatkan free access selama 14 hari untuk mencoba dan menggunakan hasil-hasil karya dari Alma Fungun Sino. Nah, mungkin saya pandu, ya, bun, ya. Mohon izin. bunda-bunda bisa klik atau ketik di Google namanya Wijiga.com W-I-J-I-G-A .com dan kemudian nanti di Google ya itu biasanya ada Wijiga.com Om Sino. Nah, di sana bunda tinggal klik aja, nanti akan muncul dashboard pertama nih, bun. Nanti ada muncul website-nya. Nah, di sebelah kanan kanan atas itu ada tulisan daftar. Di kanan atas ini biasanya ada tulisan daftar dan masuk bunda bisa klik yang daftar. Gitu. Sudah bisa, bun? Sudah ketemu? Oke. Oke. Bentar. nanti kalau misalkan bunda udah klik daftar, nanti akan muncul akun registrasi akunnya. Nah, di sini bunda tinggal isi data akun, terus masukin email yang aktif, terus buat kata sandinya yang udah diingat sama bunda atau bisa disesuaikan sama email bunda yang lainnya, gitu, yang aktif yang biasa bunda-bunda gunakan. kemudian nanti kalau sudah masukin email sama kata sandi, bunda bisa langsung klik selanjutnya, bun, gitu. Nah, kemudian nanti bunda selanjutnya akan masuk ke dalam paket yang pilih paket ini, gitu. Nah, nanti dipilih paketnya itu bunda bisa langsung klik yang paket instansi, gitu. Di sebelah kanan itu ada paket instansi, jadi bunda tinggal klik paket instansinya, dan bunda bisa masukin nama instansinya apa, nomor telepon yang aktif, alamat instansi. Nah, untuk kode pembayaran ini, ini kode vouchernya, bun, ini bisa langsung digunakan untuk kode pembayarannya. Nah, nanti apabila bunda-bunda berlangganan atau mengapikan pembelian di sikla, kode pembayaran dari siklahnya itu nanti akan dimasukkan ke sini, tapi kalau untuk sekarang kode vouchernya ini, ini bisa langsung jadi free access-nya. sudah disabut? Sudah disabut? Maaf, kode pembayarannya. untuk kode pembayarannya itu, saya sebutkan, ini menggunakan huruf besar semua ya, bun, ya. 7, 7, Utec, CC, 8, PG, 44. Nah, nanti bunda klik selanjutnya, kalau sudah masuk, klik selanjutnya, nanti akan muncul invoice, Nah, invoice ini nantinya, disini ada tulisan lunak, nah, ini karena gratis masuk percobaan selama 14 hari, nanti ini bunda bisa langsung aja klik selanjutnya. Nanti muncul pilih akun nih bun, nah, karena baru ada satu akun, jadi bunda tinggal klik aja akun yang pertama. Nah, kalau sudah klik yang akun itu, nanti akan otomatis langsung masuk ke website ujiga.com, nah, nanti di sana bunda sudah bisa langsung menggunakan dan bisa masuk langsung ke dalam website-nya. Nah, nanti apabila bunda setelah ini atau besok mau menggunakan lagi, nah, itu bisa, bunda bisa langsung klik masuk aja, jadi nggak usah daftar lagi, klik masuk, terus masukin email sama password yang tadi sudah bunda buat sebelumnya. Gitu. Oke. kurang lebih dari saya mengenai Diga, itu sedikit hasil karya dari Almarhum Om Sino, yaitu sedikit penjelasan dari Diga.com, itu platform yang memang didirikan langsung dari Almarhum Om Sino itu sendiri, gitu. Jadi bunda-bunda nanti mohon izin apabila misalkan masih ada yang belum paham, terus ada yang masih belum bisa login, gitu, nanti bisa langsung hubungin saya aja pun nanti saya pandu untuk mengakses free aksesnya itu tadi, free yang 14 hari itu, gitu. Cukup dari saya, Sian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, kesempatannya, wabillahi topi wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bawidya, wabillahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya kali ini, kayaknya kita masih kurang ini, masih ingin masih ingin menggali lagi bagian dalam-dalamnya, gitu, masih penasaran, itu kan hanya pembukaan aja ya, dari awal kita masuk website, Om Sinung. Mungkin nanti kita akan pastuntas website tentang mahakarya Om Sinung, gitu. Kalau boleh tahu, Om Sinung itu nama aslinya siapa ya? Nama tenarnya. Kalau Om Sinung kan nama tenar, kalau aslinya itu Sinung Widodo. Ya, nama aslinya itu Sinung Widodo, gitu. Nanti boleh memikirkan kalau misalkan ada waktu, mungkin bisa dijadwalkan, misalkan kira-kira untuk website itu ada apa aja sih, gitu. Mungkin kan kalau sekarang masih bingung ya, Bun, ya. Iya, betul. Karena saya juga dulu pernah pengalamannya tentang apa tuh namanya, pernah menggelar di Komet Banten juga, tentang TV sekolah, gitu. Jadi beberapa sekolah-sekolah menggunakan TV sekolah, gitu. Nah, kalau ini kan saya sangat tertarik sekolahnya karena ada website Wijiga itu, gitu kan, dari Om Sinung itu, bisa ada podcast, segala, ya kan, dalamnya. Jadi ini bisa apa tuh, sebagai TV, media, gitu kan, apabila teman-teman yang mempunyai gaya belajar anak di bidang video, gitu kan, lebih masuk dan lebih ini, ini sebagai satu pendidikan, pendidikan di sekolah teman-teman masing-masing. jadi teman-teman saat ingin mempunyai anak murid yang suka sekali dengan gaya belajar video, itu bisa memanfaatkan website dari Om Sinung, gitu ya kan, ya. Nanti bisa kita, kita apa namanya, kita berlanjut lagi ke, tadi yang saya bilang, itu webinar tentang pagelaran maha karya Om Sinung. Betul ya, S. Bandi? jadi kita bisa memenuhi seperti itu, gitu, website. Ini apa, apa judul webinarnya, gitu. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Widya. Terima kasih Pak S. Bandi. Bung Dhani kan yang nge-share materi laptop saya, yang lama karena nggak pernah dipakai, jadi harus update dulu. Oh, gitu. Baik. Napa kau sudah terlihat? Sudah. Masya Allah. Sudah ya, ya. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan Mbak Widya tadi ya, tentang apa itu namanya, website Widya. Mari kita lanjutkan webinar atau penjelasan berikutnya dari Ayah Subani, yaitu tentang kepotensi meningkatkan pendidikan hebat. Baik, Ayah. Waktu tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bunda Niken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Lina, Bunda Niken, Bunda Sari, Bunda Eka Dan juga ada Pak Marsa, Pak Dijal, pengurus CPI Juga anggotanya seluruh Indonesia yang saya hormati Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah SWT Atas rahmatan berkaitan jayahnya Selama 3 malam ini kita berkumpul untuk menuntut ilmu Dan kami sendiri atau saya pribadi bukan menggurui Tetapi ingin berbagi siapa tahu ilmu yang saya sampaikan Yang saya berikan kepada Ayah Bunda Bisa bermanfaat khususnya untuk meningkatkan kompetensi pendidik atau guru-guru Sehingga akan lahir pendidikan yang hebat Karena itu jika mungkin ada kekurangan sebelumnya saya mohon maaf Dalam malam hari ini karena malam terakhir Ada lagunya itu Malam ini malam terakhir bagi kita Tapi masih ada malam-malam selanjutnya insyaallah ya Bunda Baiklah untuk mengawal ini Slide berikutnya Bunda Bunda Niken Belum? Bentar, sudah saya pidahkan tapi agak lama Ya, nggak apa-apa Kalau nggak di awal ada panah ke bawah itu juga boleh Ayah Bunda, ini pembiasaan ya Ini guru saya itu mengajarkan Bahwa setiap abis sholat subuh itu Dianjurkan membaca doa ini Yang bunyinya Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah Wa radzikan tayibah wa amalam mutakobala Yang artinya Ya Allah sesungguhnya Aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Nah, tiga malam ini kita melaksanakan ini Mencari ilmu mudah-mudahan bermanfaat Bagaimana manfaat ilmu itu Untuk diri kita dan orang lain Nah, apabila juga kita Sungguh-sungguh Di dalam menuntut ilmu Mencermati Kemudian mengkaji Sehingga mana yang bisa diterapkan Atau ditindak langsung di lembaga masing-masing Nah, untuk itu harapan kita adalah resep Siapa tahu dengan kita punya ilmu Ya, sehingga dari ilmu itulah Kita akan mendapatkan rezeki Saya dulu Ikut belajar lukis Ikut belajar nari Dan juga ikut belajar ngaji Ada tiga itu yang saya gelutin ya Belajar melukis Saya Tidak ada ijasa Tidak ada pihakam Tidak ada Apa itu Sertifikat, tidak ada Tetapi dengan kesungguhan Saya Tekuni Akhirnya saya bisa melukis Dan bisa Mengajar kepada anak-anak Bahkan Saya Waktu Senggang Ketika Kelas saya diajarkan oleh Guru agama Berarti saya kan nganggur ya Kemudian diajarkan oleh Guru agama Berarti saya nganggur Kebetulan sekolah di Kalibata Sebelah Pakti Di Komplek Komat Polisi Militer Angkatan Darat Itu ada TK Nah di sela-sela Jam saya diisi oleh guru agama Atau guru laraga itu Saya diminta Mengajarin Anak-anak TK Untuk mewarnai Kemudian juga Untuk nari Bahkan Saya pernah Memberikan Les Atau Mengajar juga Di TK-nya Bukasur Ya TK Bukasur Di daerah Dekat Sekolahan sana Dan itu Saya diizinkan oleh Kepala Sekolah Ya Alhamdulillah Ilmu yang bermanfaat Akhirnya rezeki Saya dapat Dan itu Padahal Waktu belajarnya Saya tidak nyangka Kalau mau jadi pelatih Seni lukit Pelatih tari Ya guru ngaji Itu gak pernah Tapi Itulah Karena Kesungguhan Keikhlasan Mengikuti Pelajaran-pelajaran Waktu Saya ikut Melukis Ikut menari Maka Akhirnya apa Banyak beberapa TK Yang Saya Bisa Membagi ilmu Di situ Dengan membagi ilmu Saya Diberikan Rezeki Nah selain itu Juga Amalan Yang diterima Karena Kita menuntut Ilmu itu Ibadah Siapa tahu Ibadah Kita menuntut Ilmu itu Termasuk Amalan Yang diterima Karena Sungguh besar Orang yang Menuntut Ilmu Pahalanya itu Nah oleh Karena itu Ada ungkapan Carilah ilmu Dari ayunan Sampai ke liang Lahat Artinya Ya ilmu Itulah yang Mengantarkan kita Masuk surga Karena ilmu Hidup Jadi Terarah Kan Itu ya Nah Malam hari ini Kita bagian dari Mengamalkan itu Nah selanjutnya Bersama Yang bandi Sesuai Kostumnya Yang bandi Ini Purak-puraknya Jadi orang tua Padahal udah tua Berna Ada resep Bangun tidur Ya Resep bangun tidur Sehat Ada Tiga Kali Satu menit Nah Coba nanti Bun Yang pertama Posisi Masih Tentang Atau Masih tidur Itu Usahkan melek Dulu selama Satu menit Ya Kita buka Mata dulu Kita melek Dulu Satu menit Nah Begitu sudah melek Kita miring Ke kanan Kita miring Ke kanan Kebetulan Saya itu Tidurnya itu Kepalanya di sebelah Utara Sehingga Kami miring ke kanan Ya Alhamdulillah Rasul itu Mengadap ke kebelat Miring ke kanan Satu menit Nah Begitu sudah miring Ke kanan Satu menit Kemudian duduk Ya Duduk Satu menit Sambil membaca Doa Bangun Tidur Alhamdulillah Ladi Ahyana Bahta Ma'amad Tanawa Ilahi Nusur Nah Habis itu Berwasul Kepada Nabi Mohon maaf Yang non muslim Berwasul itu Bersolawat Kepada Nabi Dengan cara Tangan Ditempelkan Di dada Jantung kita Ya Dengan kita Tawasul Ilahi Berwati Nabi Mustafa Sallallahu Wa'alihi Wasobihi Summa Arwahi Jami'i Muslim Suma Jasmani Rohkani Sebut nama kita Subandi Al-Fatecha Kita baca Al-Fatecha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Nah setelah itu Kita berdoa Apa doa kita Ya doa kita Pertama panjang Unmu Yang kedua Sehat Hari ini Kita akan Beraktifitas Mudah-mudahan Diberikan Kemurahan Rezeki Apa yang kita Lakukan Dicata Sebagai amal Amal Ibadah Nah itu Tiga Kali Satu Menit Mudah-mudahan Mungkin juga Sudah ada yang Amalkan Dan itulah Ajaran guru Saya Dan Alhamdulillah Rokaktifitas Kita Bisa berjalan Nah Dalam tubuh Kita Itu ada Jam Piket Jam piket Organ tubuh Jam lima Sampai Tujuh pagi Itu Waktunya Usus besar Membuang racun Melalui Kencing BAB Maka yang bagus Itu Jam lima Sampai jam tujuh Jam tujuh Sampai jam sembilan Itu waktunya Lambung Menyerap makanan Dengan optimal Oleh karena itu Waktu-waktu inilah Yang baik Untuk sarapan pagi Nah makanya Sarapan pagi itu Apabila Tepat Jam tujuh Sampai jam sembilan Maka Disitu Kerja Lambung Menyerap Makanan Itu Tidak sia-sia Bagaimana Kalau lambung Itu kosong Maka dengan Sendirinya Yang terjadi Adalah uap Atau gas-gas Yang bisa Menjadikan Perut jadi Mules Menjadi Enggak enak Dan sebagainya Jam sembilan Sampai sebelas Itu limpah Mengirim Yang telah Yang telah Diserap Lambung Tadi Ke seluruh Tubuh Makanya Ada kalanya Jam Sembilan Sampai Sepuluh Itu Ngantuk Ngantuk Oleh Rasulullah Juga Kalau mau Tidur Siang Memang Yang bagus Kurang lebih Jam Sepuluh Sebelas Sehingga Nanti Jam Dua belas Sudah bangun Dan Selatur Kemudian Pukul Sebelas Sampai Tiga belas Itu Waktunya Jantung Bekerja Nah Nah Disitulah Dengan Kerja Jantung Ini Nah Kita Diusahakan Untuk Ada Waktu Waktu Istirahat Jangan Dipacu Jangan Terus Ada Istirahatnya Dan Oleh Ajaran Agama Kita Siang Itu Ada Waktu Sholat Duhur Pukul Tiga belas Sampai Lima belas Sore Usus Kecil Akan Memelihara Keseimbangan Cairan Dengan Mengidarkannya Dalam Tubuh Nah Di saat Ini Dianjurkan Kita Minum Air Anget Disitu Karena Membantu Kerjanya Usus Kemudian Tujuh belas Sampai Sembilan Sembilan Malam Nah Itu Ginjal Menyaring Racun Nah Ini Kerja Ginjal Yang Luar Biasa Yang Seharian Makanan Minuman Segala Macam Yang Masuk Kedalam Perut Kita Nah Tugas Yang Paling Berat Itu Ginjal Makanya Banyak orang Yang sakit Gagal Ginjal Karena Apa Makanan Yang dimakan Tidak Tidak Apa ya Tidak Baik Banyak Mengandung Minyak Banyak Mengandung Apa itu Sehat 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 Kimia Nah Oleh Karena Itu Di Jam Ini Ada Kalanya Kita Sering Buang Air Kecil Kemudian Jam 23 Sampai Jam 3 Pagi Ya Waktu Ini Adalah Hati Membuang Racun Kerjanya Hati Oleh Karena Itu Usahakan Kalau Begadang Jangan Sampai Lewat Jam 23 Ya Apalagi Sampai Jam 3 Terus Masih Begadang Sehingga Disitu Hati Tidak Bekerja Maksimal Karena Apa Kita Masih Aktivitas Nah Ini Kemudian Jam 3 Sampai Jam 5 Nah Itu Paru-paru Sedang Melakukan Deteksifikasi Makan Makanya Di saat Itu Terkadang Kita Ini Ya Batuk Ya Bersin Dan Sebagainya Karena Itu Mengeluarkan Kuman-kuman Yang Ada Di Tubuh Kita Nah Inilah Sekedar Tip Sehat Kita Tahu Jam Piket Organ Tubuh Kita Insyaallah Dengan Kita Tahu Dan Kita Menerapkan Pola Hidup Sehat Ini Akan Diberikan Kesehatan Kemudian Bunda Lanjut Nah Kita Kembali Ke Standar Kepetensi Guru Lanjut Bun Nah Ini Sudah Sampaikan Terus Selanjut Jadi Kita Ada Dasarnya Kompetensi Itu Nah Ini Empat Ada Apa Kewajiban Guru Yang Wajib Memiliki Sehingga Nomor Satu Misalnya Ada Yang Belum S1 Pak Siapa Tahu Dengan Doa Kita Diberikan Rezeki Sehingga Kita Bisa Melanjutkan Ke Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Karena Sudah Mencintai Pekerjaan Kita Sebagai Guru Pak Nah Bunda Niken Ini Dapat Kuliah Berarti S2 Alhamdulillah Ada Satu Yang Di Pancasakti Bekasi Ya Betul Ini Kan Anugerah Itu Rezeki Jadi Rezeki Itu Tidak Mesti Harus Uang Biasiswa Itu Luar Biasa Kita Berikan Kesempatan Dan Diberikan Perhatian Oleh Bekerjaan Tinggi Sehingga Diberikan Hadiah Untuk Biasiswa Nah Bagaimana Tip-tipnya Silahkan Tanya Sama Bunda Nah Ini Kemudian Kompetensi Kompetensi Yang Lainnya Ada Sertifikat Dan Sebagainya Nah Sertifikat Pendidik Itu Apabila Nanti Sudah Didapatkan Ada Resikinya Juga Ya Bunda Dapat Tunjangan Profesi Tunjangan Profesi Kalau Tidak Salah Kalau Guru Swasta 1.500.000 Ya Bunda Kalau PNS Atau Guru PNS Itu Sebesar Gaji Pokok Jadi Kalau Gaji Pokoknya 4.000.000 Ya Dia Dapat 4.000.000 Kalau 3.000.000 Ya 3.000.000 Diberikan Per triwulan Kalau Enggak Salah Nah Saya Termasuk Menikmati Sertifikasi Atau Tunjangan Sertifikat Yang Paling Duluan Nah Saya Paling Duluan Tahun 2007 Itu Ada Pemberikan Sertifikasi Dan Mulai Dari 2008 Kalau Enggak Salah Saya Sudah Dapat Tunjangan Itu Sampai Dengan Pensiun Kemarin Tahun 2022 Berapa Tahun Itu Ya Alhamdulillah Itu Ya Jadi Itulah Mungkin Kemurahan Allah Kita Diberikan Rezeki Yang Tidak Disangka Sangka Nah Kemudian Sehat Casoni Orangani Jelas Kemampuan Untuk Memujukan Tujuan Pendidikan Nasional Lanjut Ya Slide Berikutnya Nah Ini Empat Kompetensi Kemarin Kompetensi Pedagogi Sudah Kami Berikan Nah Malam Hari Ini Masih Ada Karena Pedagogi Itu Paling Banyak Kemarin Baru Sampai Kurukulum Belum Silabus Belum Modul RPPH Nya RPPM Nya Belum Tapi Itu Bisa Dengan Sendirinya Nanti Silahkan Aktif Kepada CPI Yang Insya Allah Kan Berbagi Kemudian Kompetensi Sosial Karena Kita Makhluk Sosial Kompetensi Profesional Karena Kita Dianggapnya Guru Adalah Bagian Dari Jabatan Fungsional Yaitu Guru Kalau Lura Gubernur Dan sebagainya Itu Jabatan Struktural Kalau Guru Dokter Itu Fungsional Lanjut Kompetensi Belum Jadi Guru Atau Masih Pikir Pikir Mantap Itu Dari Niat Mantap Itu Tidak Terguyahkan Mungkin Dari Hal-hal Yang Sekiranya Tidak Tidak Berkenan Begitu Itu Gudaan Tetapi Ada Juga Motivasinya Sehingga Menjadi Mantap Motivasi Apa Yang Kemarin Sudah Menyampaikan Motivasi Anda Sebagai Pendidik Itu Apa Yang Itu Kemarin Sudah Dan Alhamdulillah Menjawabnya Sebagian Besar Relah Berkorban Demi Pendidikan Anak Berakhlak Mulia Kita Bersyukur Bahwa Predikat Guru Itu Seolah-olah Memagari Diri Kita Untuk Perbuatan Perubatan Yang Tidak Baik Contoh Misalnya Kita Makan Makan Kalau Bukan Guru Misalnya Tukang Bangunan Atau Tukang Apa Pedagang Dan Bagainya Kayaknya Dia Makan Di pinggir Jalan Dengan Tempat Terbuka Itu Enjoy Enak Tapi bagaimana Dengan Kita Enggak 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 Enak Kalau Misalnya Kita Pas Makan Nanti Ada Orang Tua Murid Ada Guru Lewat Pak Bandi Makan Di pinggir Jalan Enggak Enak Enggak Enggak Tahu Ini Akan Dicontoh Oleh Anak Anak Didi Ketika Saya Ngajar Kelas Lima Ada Namanya Perry Karena Masih Terkenang Jadi Kalau Murid Menonjol Bagusnya Juga Dikenal Menonjol Tidak Bagusnya Juga Dikenal Tapi Yang Sedang Sedang Saja Suka Lupa Nah Itu Apa Dia Ingin Seperti Pak Bandi Salah Satunya Apa Nah Saya Kan Di Komplek Pumat Itu Sering Ajan Nah Perry Ini Di rumah Itu Dengan Suara Lantang Belajar Ajan Sampai Mamanya Bilang Sampai Di kamar Mandi Pak Itu Perry Itu Ajan Makanya Suka Saya Teriak Teriak Itu Kalau Di kamar Mandi Jangan Ajan Perry Nah Suatu Saat Mereka Memberanikan Diri Bilang Sama Merbotnya Bahwa Perry Yang Mau Ajan Dan Itu Bisa Nah Itu Berarti Yang Saya Lakukan Ternyata Ada Anak Murid Saya Yang Ngikutin Yang Mengidulakan Atau Mengikutin Berilaku Arif Dan Bijaksana Jelas Di Sini Karena Kita Menangani Banyak Salah Yang Ada Di Kelas Maka Harus Berwibawa Kita Boleh Misalnya Sama Orang Tua Atau Mungkin Sama Guru Bertanda Tetapi Jangan Kelewatan Supaya Kita Tidak Diremehkan Tidak Bukan Kita Jaga Imet Jaim Tapi Kita Tetap Bisa Menempatkan Dimana Kita Harus Berbuat Dimana Kita Bersikap Kemudian Stabil Ini Juga Karena Kerjaan Kita Itu Rutin Tiap Hari Masuk Bahkan Ada Yang Masih 6 Hari Belajar Ada Yang 5 Hari Kita Memang Sudah Rutinitas Stabil Sudah Terbiasa Kemudian Dewasa Dalam arti Kita Perlakunya Omohnya Dan sebagainya Menunjukkan Kedewasaan Dan Jujur Jujur Ini yang Susah Jujur Apanya Pertama Adalah Jujur Terhadap Perlaku Jujur Di Dalam Melaksanakan Tugas Kemudian Menjadi Teladan Yang Tadi Saya Tentokkan Guru Di Masyarakat Itu Dianggapnya Semua Guru Mudah Mudah Itu Adalah Orang Baik Orang Yang Karismatik Sehingga Warga Masyarakat Itu Masih Menghargai Profesi Sebagai Guru Jadi Kalau Saya Jalan Itu Pak Guru Mau Kemana Jadi Masih Menganggapnya Kita Ini Sebagai Pendidik Itu Punya Nilai Lebih Di Mata Masyarakat Secara Objektif Mengevaluasi Kinerja Sendiri Kapan Kita Mulai Kinerja Yang Gampang Saja Kita Mulai Kinerja Itu Menjelang Mau Tidur Hari Ini Saya Ngajar Kira-kira Yang Berhasil Apa Yang Belum Berhasil Apa Nah Itu Mengevaluasi Walaupun Itu Tidak Setiap Hari Tapi Paling Tidak Saat Mengevaluasi Kemudian Kita Mengevaluasi Ketika Ada Penilaian Jadi Sebelum Dimilai Kepala 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 Sekolah Kita Mengevaluasi Diri Namanya Evaluasi Diri Kemudian Mengembangkan Diri Secara Mandiri Dan Berkelanjutan Nah Ini Yang Yang Harus Perlu Konsisten Harus Sungguh-sungguh Harus Istiqomah Ketika Kita Sudah Melakukan Sesuatu Di Harapan Ini Ada Kelanjutan Jadi Hari Ini Belajar Tentang Kompetensi Besok Belajar Tentang Metode Besoknya Belajar Tentang Cara Membuat Media Besok Belajar Tentang Bagaimana Mengenangannya Anak-anak ABK Dan Seterusnya Dan Terusnya Itu Berkelanjutan Lanjut Ada Sepuluh Kemudian Kompetensi Sosial Sebetulnya Sosial Ini Juga Ciri Kas Kita Di Dalam Bermasyarakat Baik Masyarakat Yang Ada Di sekitar Kita Tempat Tinggal Atau Masyarakat Dunia Pendidikan Makanya Perlu Ada Kemampuan Kemampuan Berkomunikasi Baik Tulisan Tulisan Maupun Isara Contoh Lisan Ada Kalanya Karena guru Itu sering Bicara Di depan Kelas Sehingga Kepala Sekolah Suka Menugaskan Coba Bundanikan Jadi Pemimpin Upacara Jadi Kemendan Bukan Kemendan Yang Mimpin Upacara Itu Itu Bisa Karena Dianggapnya Sering Bicara Di Kelas Kemudian Tulisan Tulisan Ini Sangat Bermanfaat Kita Komunikasi Sarana Yang Paling Mudah Dalam Melalui WA Itu Kita Menulis Sesuatu Dan sebagainya Akhirnya Memberikan Inspirasi Kepada Orang Lain Atau Mungkin Isarat Isarat Itu Macam Macam Kemudian Yang Dua Menggunakan Teknologi Komunikasi Dan Informasi Secara Fungsional Kita Tidak Lepas Dari HP Sekarang Kita Tanya Manfaat Apa Dari HP Itu Yang Kami Dapatkan Contoh Manyaknya Contoh Alangkah Baiknya Di HP Itu Ada Instalan Al-Quran Seperti yang Agama Islam Karena Di Sela-sela Kita Nganggur Nunggu Dan sebagainya Itu Kita Bisa Baca Al-Quran Atau Mungkin Di Instal Waktu Solat Dimana Waktu Solat Itu Kita Diingatkan Oleh HP Kita Nah Di Saat Ini Kayak Tiga Malam Ini Kan Saya Sendiri Tidak Bisa Solat Jamaah Di Masjid Itu Saya Beristihbar Dan Berharap Ya Allah Berikan Kami Kesempatan Untuk Solat Ishak Malam Ini Artinya Diberikan Panjang Umur Nah Nah Itu Setiap Saya Tidak Tidak Bisa Melakukan Solat Berjamaah Atau Tempat Waktu Ya Baya Istighfar Ya Allah Berikanlah Kami Kesempatan Untuk Bisa Melaksanakan Solat Duhur Solat Masar Karena Tidak Bisa Berjamaah Apa Maksudnya Kita Berharap Akan Dengan Sungguh-sungguh Dan Niat Bahwa Tetap Akan Melaksanakan Solat Maka Mohon Kepada Allah Diberikan Kesempatan Diberikan Panjang Panjang Umur Itu Kemudian Dari Teknologi Itu Bisa Berkomunikasi Dengan Siapa Saja Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Saya Ada Guru Honor Di Sekolah Dia Pinter Bahasa Inggris Karena Kemampuan Komunikasinya Dia Bisa Menjembatani Hubungan Pelajar Atau Hubungan Lembaga Antara Sekolah Pondok Labu 011 Itu Dengan Sekolah Yang Ada Di Australia Dan Itu Sudah Berlangsung Selama 5 Tahun Jadi Ada Kalanya Dari Sini Dundang Kesana Dari Sana Dundang Sini Kalau Nggak Salah Itu Dari New Zealand Dan Saya Pernah Sudah Ketemu Sama Gurunya Di Sana Apa Yang Saya Dapatkan Dari Pelajaran Guru Yang Dari New Zealand Di Sana Dia Bilang Bahwa Gaji Guru SD Itu Lebih Besar Dari Gaji Dosen Kan Kebalik Ya Di Negeri Kita Jadi Guru Dasar Itu Gajinya Lebih Besar Daripada Guru Dosen Nah Kalau Milih Sekolah Itu Saringannya Itu Mulai Dari Siapa Yang Berminat Menjadi Guru Anak Usia Dini Kalau Yang Nggak Lolos Baru Jadi Guru SD Nggak Lolos Guru SMP Dan Sebagainya Sampai Dengan Dosen Nah Dengan Imbalian Gaji Berapa Tahun 2018 Bukan 18 2014 15 Itu Pernah Berkunjung Ke sekolah Itu Dia Mengatakan Gaji Di sana Itu 54 Juta Kalau Dirupiahkan Itu Guru SD Yang Dia Ngajar Kelas Kelas 2 Dan Dia Kemana Mana Selalu Bawa Tab Bawa Ipad Bawa Ipad Ipad Dan Membawa Bunika Kanguru Itu Ciri Dia Mempromosikan Bahwa Hanya Di Australia Yang Bisa Berkembang Bia Atau Binatang Asli Kanguru Itu Dengan Bangganya Jadi Ketika Komunikatif Sambil Menggerakkan Bunika Itu Bergaul Secara Efektif Dengan Perserta Didik Sesama Pendidik Tenaga Kependidikan Pimpinan Satuan Pendidikan Orang tua Wali Murid Peserta Didik Nah Ini Semakin Intensif Bahwa Hubungan Kita Dengan Peserta Didik Diharapkan Harmonis Kehadiran Kita Sangat Dirindukan Dan Ketika Kita Datang Anak Merasa Terayomi Terbimbing Tidak Dimarjinalkan Tidak Ada yang Dibenci Karena Kondisi Anak-anak Usia Dini Bermacam Macam Dan Perlakunya Juga Masih Anak-anak Yang Belum Bisa Mengikuti Semua Aturan Yang Kita Perintahkan Ya Otomatis Itulah Apa Kita Apa Apa Ya Implementasikan Pergaulan Kita Bagaimana Kalau Dengan Anak-anak Nah Itu Bidak Bagaimana Dengan Teman-teman Guru Atau Pendidik Itu Juga Bidak Bagaimana Dengan Tenaga Pendidikan Dengan Pimpinan Dan Sebagainya Semuanya Punya Porsi Dan Juga Kepada Orang Orang Buah Ini Yang Paling Utama Kemudian Empat Bergaul Secara Santun Dengan Masyarakat Sekitar Dengan Mengindahkan Norma Serta Sistem Nilai Yang Berlaku Jakarta Itu Terdiri Dari Beberapa Jenis Buku Bangsa Budaya Yang Mungkin Karakternya Yang Berbeda Beda Namun Dalam Pergaulan Kita Juga Menunjukkan Kesantunan Tutur Kata Kita Perilaku Kita Paling Kita Ramah Dengan Tetangga Sekitar Kita Syukur Dengan Kita Saling Berbagi Entah Itu Makanan Atau Yang Lainnya Itu Akan Menambahkan Pekak Akraban Tetangga Kita Juga Kepada Masyarakat Sekolah Disitu Kita Tetap Mungkin Kan Ada Yang Dari Jawa Dari Batah Dari Mana Mana Itu Bertemu Di Dalam Satu Lembaga Kita Menghargai Kultur Mereka Yang Penting Tidak Melanggar Disiplin Tidak Melanggar Aturan Yang Sudah Dibuat Oleh Sekolah Itu Tetap Menjaga Norma Kemudian Merahkan Prinsip-prinsip Persaudaraan Sejati Dan Semangat Kebersamaannya Apa Cirinya Menerapkan Prinsip-prinsip Persaudaraan Sejati Itu Akan Mengenang Sampai Sampai Dia Pensiun Itu Masih Ada Komunikasi Masih Ada Silaturahmi Saling Mengunjungi Karena Sudah Terbangun Oleh Persaudaraan Yang Sejati Artinya Dia Tidak Tidak Melihat Kekurangannya Tidak Melihat Apa Dia Saudara Atau Bukan Satu Suku Atau Bukan Namun Terkadang Ada Juga Yang Sekolah Itu Masih Berkelompok Dari Jawa Ngumpul Yang Dari Batak Ngumpul Yang Dari Sunda Ngumpul Ada Yang Berkelompok Begitu Dan Terkadang Mereka Menggunakan Bahasa Daerah Tetapi Tidak Merangkul Kalau misalnya Saya Saya menggunakan Bahasa Jawa Nah ketika Orang Tidak Tahu Bahasa Jawa Yang Saya dengar Ini Salah Ucap Ada Kalanya Orang Yang Bilang Nyuwun Sewu Itu Kalau di Bahasa Indonesia Minta Seribu Itu Sebetulnya Nyuwun Itu Salah Yang Benar Adalah Nuwun Nuwun Sewu Artinya Maaf Beribu Maaf Saya Mau Lewat Jadi Nuwun Sewu Ulo Wang Sul Rungin Mohon Maaf Beribu Maaf Saya Pulang Duluan Kalau Misalnya Kita Menggunakan Bahasa Daerah Nah Bagi Teman Kita Yang Berbahasa Lain Ya Kalau Memang Untuk Bisa Ditularkan Kepada Teman Teman Kita Apa Maksudnya Paling Tidak Tahu Ya Harus Diberikan Penjelasan Dan Itu Berbicaranya Juga Harus Secara Merata Bersama Sama Jangan Ketika Omong Dengan Satu Suku Dia Ngomongnya Pakai Bahasa Itu Tapi Intinya Padahal Dia Ngomongin Orang Lain Misalnya Tapi Dengan Bahasa Akhirnya Orang Lain Tidak Tahu Nah Itu Juga Akan Menyinggung Jika Kita Ada Tiga Orang Makalah Jangan Berbicara Hanya Berdua Saja Nah Itu Ada Tata Keramanya Begitu Ini Dalam Menerakan Bisi-bisi Persadaraan Sejati Dan Semangat Kesimpulian Bersama Dilanjut Nah Kompetensi Profesional Nah Ini Siri Kita Pendidik Bahwa Profesional Itu Adalah Lekat Dengan Fungsional Fungsional Itu Hanya Orang Yang Mempunyai Profesi Tertentu Yang Bisa Melakukan Suatu Pekerjaan Contoh Dokter Dokter Bedah Ya Hanya Dokter Bedah Yang Bisa Melakukan Tindakan Untuk Operasi Tidak Mungkin Kalau Dokter Kulit Dokter Mata Atau Dokter Apa Itu Bisa Melakukan Itu Sehingga Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Profesi Guru Nah Guru Itu Juga Hanya Guru Yang Bisa Mengajarkan Ilmu Kepada Anak Murid Karena Apa Disitu Ada Undang-Undangnya Ada Aturannya Kemudian Ada Rambu-Rambunya Sehingga Dengan Kompetensi Profesi Ini Diharapan Guru-guru Itu Mempunyai Apa ya Ciri khas Sebagai Seorang Profesional Contoh Guru yang Mumpuni Di dalam Melaksanakan Tugas Mampu Dari Mulai Merancang Kemudian Melaksanakan Kemudian Mengevaluasi Serta Tindak Lanjut Dari Program Yang Sudah Disiapkan Nah Ini Adalah Alur Kegiatan Kita Oleh Karena Itu Dengan Kemampuan Pengetahuan Dengan Ilmu Itu Guru Akan Semakin Leluasa Ketika Dianggapnya Profesi Atau Profesional Apa aja Yang pertama Materi Pelajaran Secara Luas Dan Mendalam Sesuai Standar Isi Program Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Atau Kelompok Mata Pelajaran Yang Di Ampuk Nah Di TK TK Itu Belum Ada Mata Pelajaran Tetapi Mengajarkan Seluruhnya Secara Utuh Karena Secara Utuh Perlu Dikemas Ya Alhamdulillah Kita Ada Tema Kan Itu Dari Tema Menjadi Subtema Nah Untuk Dikomer Juga Disitu Dengan Dibuatnya Modul Kita Bisa Menjabarkan Di Dalam Kegiatan Pembelajaran Itu Sehingga Tujuan Pembelajarannya Atau TP-nya Tercapai Nah Materi Pelajaran Ini Kalau Di TK Tidak Satu Jurusan Tidak Hanya Agama Saja PMP Saja Atau Matematika Atau Ibadah Dan Bagainya Tapi Di Dalamnya Mengandung Pelajaran Itu Ada Seorang Guru Memperagakan Ambil Sebuah Gelas Dikasih Warna Biru Warna Biru Kemudian Dicelupkanlah Tisu Dalam Gelas Itu Anak-anak Diminta Mengamati Apa Yang Terjadi Ketika Air Diisi Air Yang Berwarna Biru Kemudian Dicelupkan Tisu Maka Dengan Sendirinya Tisu Akan Menyerap Air Yang Akhirnya Tisu Juga Akan Berubah Menjadi Warna Biru Ini Semacam Sign Atau Juga Bisa Dianggap Ini Permainan Namun Dari Permainan Itu Nanti Akan Ada Kelanjutannya Mungkin Di kelas 4 SD Ada Yang Namanya Ciri-ciri Benda Cair Apa Cirinya Salah Satunya Menyerap Di celah-celah Kecil Tisu Tadi Ada celah Kecil Karena Ada celah-celah Sehingga Air Tadi Bisa Menyerap Tisu Bagaimana Kalau Yang Dicelupan Itu Plastik Maka Plastik Tidak Akan Berubah Warna Karena Plastik Tidak Punya Pori-pori Yang Tidak Akhirnya Tidak Bisa Menyerap Air Itu Nah Pelajaran-pelajaran Semacam Ini Sudah Dipraktekan Di Anak Usia Dini Dengan Sain Fokit Ada Buku Sain Fokit Itu Banyak Sekali Pelajaran-pelajaran Ilmiah Yang Bisa Diterapkan Di Anak-anak Kita Itu Banyak Sekali Banyak Sekali Kemudian Percobaan Percobaan Lain Misalnya Ada Tenaga Listrik Itu Kalau Dicolokan Ke Bosokan Itu Menjadi Panas Berarti Ada Perubahan Energi Menjadi Panas Listrik Menjadi Panas Kalau Dicolokan Ke Kipas Angin Kipas Angin Bisa Berputar Berarti Perubahan Energi Elektrik Menjadi Gerak Dan Sebagainya Nah Itu Bisa Diajarkan Kepada Anak-anak Sejak Dini Nanti Mendalamnya Itu Akan Dilanjutkan Di Pendidikan Berikutnya Itu Materi Pelajaran Yang Kedua Konsep-konsep Dan Metode Disiplin Keilmuan Atau Teknologi Juga Seni Yang Relevan Kemudian Yang Secara Konseptual Menaungi Atau Koheren Dengan Program Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Atau Kelompok Mata Pelajaran Yang Diampu Ini Kalau Di Sekolah SD SMP SMA Untuk TK Itu Seluruhnya Mencakup Pertama Konsep-konsep Dan Metode Disiplin Keilmuan Nah Disiplin Keilmuan Misalnya Kita Jurusannya Pakut Ya Wajar Kalau Dia Pinter Ngajar Anak-anak Usia Dini Karena Disiplin Ilmunya Akademiknya Dia Adalah Jurusan Pakut Bagaimana Dengan Yang Jurusan Matematika Ya Mungkin Dia Pandai Dengan Matematika Jurusan IPA Dia Pinter Dengan IPA Nah Namun Namun Terkadang Ini Mohon Maaf Ya Ada Teman-teman Guru Kita Yang Mungkin Tidak Sesuai Dengan Disiplin Ilmunya Saya Temukan Ada Sarjana Hukum Itu Jadi Guru TK Ya Itu Juga Ada Ada Juga Yang Akutansi Ya Itu Ngajar Padahal Di TK Itu Yang Diakui Untuk Bisa Ngajar Paut Atau Anasya Dini Itu Adalah Jurusan Paut Dan Jurusan Psikologi Nah Dengan Dua jurusan Itu Dianggapnya Layak Untuk Menjadi Guru TK Atau Guru Paut Makanya Ketika Di input Di Dapodik Dan Disitu Ditanyakan Tentang Akademiknya Ketika Di input Dua Ya Jurusan Paut Dan Psikologi Maka Bisa Link Tapi Kalau Yang Lainnya Pasti Ada Ada Ditolak Untuk Memberikan Jalan Keluarnya Bagaimana Supaya Bisa Masuk Ada Namanya Itu Ada Pembekalan Untuk Yang Dasar Dan Lanjutan Nah Itu Kan Ada Itu Nah Program Itu Biasanya Yang Menjelenggarkan Adalah Paut Belum Yang Di Atas Dulu Maaf Slide Slide Yang Atas Dulu Yang Slide Atas Dulu Yang Tadi Belum Selesai Ini 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 Mungkin Ini Karena Jaringan Jadi Dengan Jurusan Jurusan Yang Sesuai Ilmunya Atau Pendidikannya Disitu Juga Memberikan Apa Atau Atau Menunjukkan Bahwa Kita Profesional Dengan Profesi Ini Kita Sudah Satu Modal Kualifikasi Sekarang Itu Banyak Kalau Di Program Impaudi Kalau Tidak Salah Itu Ada Biasiswa Ada Tidak Yang Dibiaya Biasiswa Dari Pemerintah Biasanya Impaudi Kerjasama Dengan Beberapa Lembaga Betul Salah Satu Sama Ini Apa Yang Di Pantah Sakti Itu Biasanya Dia Kerjasama Makanya Dia Dengan Kerjasama Itu Bentuknya Membuat Kelas Jarak Jauh Istilahnya Kadang Ada Di UPI Atau UT Jadi Ada Kompensasi Keringanan Khusus Untuk Guru-guru Paut Seperti Itu LPDP LPDP Atau Mungkin Bagian Yayasan Mampu Itu Menyekolahkan Gurunya Untuk Bisa Melanjutkan Kejurusan Paut Itu Ada Juga Itu Dulu Ada Namanya PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Dulu Program Itu Yang Dua Tahun Itu Gratis Awalnya Itu Biasiswa Tapi Belakangan Karena Anggarannya Sudah Habis Akhirnya Semuanya Mandiri Nah Karena Dituntut Yang Apa Yang Ngajar SD Minimal Arus PGSD Akhirnya Dia Kuliah Lagi Dua Tahun Ada Satu Sekolah Yang Membiayai Biaya Kuliahnya Untuk Semua Guru Yang Belum PGSD Yang Belum Dua Tahun Untuk Jurusan SD Kenapa Bun Ini Gangguan Bukan Jadi ketika Slitnya Saya Benahi Malah Balik lagi Ke Yang Nomor Empat Menggunakan Mos Iya Betul Coba Bun Itu kan Ada Panah Kanan Kiri Atas Bawah Mungkin Bisa Dipakai Itu Saja Yang Kebawah Itu Ini Lagi Diusahakan Karena Saya Apa Itu Namanya Baru Kali Ini Menyoba Langsung Share Pakai Apa Namanya Pakai Mos Jadinya Bingung Iya Lagi Dicoba IKTKI Di Kecamatan Itu Biasanya Kerjasama Dengan UT Kalau Di Tempat Saya Itu Ada Kusuman Negara Itu Juga Kerjasama Dengan IKTKI Dengan IPUDI Yang Mereka Juga Ada Kelas Jarak Jauh Nah Biasanya Itu Tadi Ada Semacam Keringanan Yang Sudah Ngajar Di TK Atau Di PAUD Nah Itu Boleh Dimanfaatkan Terus Ada Juga Yang Sudah Sepuh Itu Masih Kuliah Lagi Burita Burita Dari Kebayoran Lama Itu Kemarin Kuliahnya Di Tempat Bunda Niken Waktu Gebiar Ardik Nasi Ketemu Ngobrol Pak Saya Melanjutkan Di Universitas Pantasakti Alhamdulillah Padahal Dia Itu Sudah Sepul Tapi Masih Semangat Belajarnya Semangat Saya Wah Salut Dari Awal Saya Kenal Dengan Beliau Itu Memang Apa Awalnya Itu Dia Apa Jurusannya Bukan Itu Bukan Bukan PAUD Saya Pak Nggak Nggak Nyambung Kalau Sama Jurusan Saya Tapi Insyaallah Nanti Ada Saya Akan Pulih Lagi Nah Itu Sekarang Terwujud Dan Terus Belajar Nah Itulah Salah Satu Usaha Kita Untuk Maju Sebagai Guru Yang Profesional Nah Dari Materi Materi Yang Kita Dapatkan Melalui Kuliah Melalui Workshop Pelatihan Kemudian Kita Membaca Dan Lain-lain Kita Atau Mungkin Dengan Aktif Di Organisasi Mendapatkan Ibu yang Baru Ya Ini Salah Satu Kita Untuk Menunjukkan Menuju Ke Profesional Jangan Sampai Udah Jurusannya Bukan Dari Pak Ot Kemudian Dia Tetap Ngajar Di Pak Ot Tetapi Tidak Ada Usaha Untuk Mengetahui Mendalami Bagaimana Ilmu Tentang Mengajar Di Anak Usia Dini Itu Nah Itu Sangat Disayangkan Ya Mungkin Yang Terjadi Adalah Pembelajaran Yang Membosankan Ya Anak Bosan Kemudian Anak Tidak Diberikan Pembelajaran Sesuai Dengan Kaidah Kaidahnya Karena Setahunya Ngajar Itu Pokoknya Yang penting Anak Datang Bawa Buku Siapkan Pensil Kemudian Nulis Nyalin Dan Sebagainya Nah Ada Yang Begitu Sangat Disayangkan Nah Oleh Karena Itu Kita Selaku Pecinta Anak Usia Dini Ya Mari Kita Mulai Menyadarkan Diri Kita Sendiri Bahwa Belajar Untuk Ngajar Di Paut Itu Terus Berkembang Sehingga Ada Namanya Paut Holistik Integratif Ada Enggak Sekolahnya Yang Jadikan Pilot Proyek Yang HI Paut HI Holistik Integratif Artinya Apa Bahwa Menanganin Anak-anak Kita Di Paut Itu Itu Nanti Akan Ada Yang Support Ada Yang Bantu Kalau Bicara Kesehatan Kita Kerjasamanya Dengan Purkesmas Kalau Kita Bicara Dengan Lingkungan Ada Dinas Lingkungan Kalau Kita Bicaranya Dengan Keamanan Kita Kerjasama Dengan Kepolisian Kalau Misalnya Bicara Dengan Budaya Berarti Kita Menjalin Bicara Tentang Identitas Anak Atau Data Kaitannya Dengan Data Anak Kita Bisa Kerjasama Dengan Ducapil Sehingga Data Anak Atau Admitrasi Anak Tentang Kependudukan Itu Terpenuhi Karena Mungkin Ada Juga Anak Murid Kita Yang Tidak Punya Akto Kelahiran Nah Ternyata Kita Kerjasama Dengan Ducapil Itu Sangat Dibantu Dan Mudah Nah Sekarang Bunda Tanya Ya Bawa Orang Tua Ada Nggak Anak Yang Belum Punya Apa Itu Akto Kelahiran Karena Itu Sangat Penting Kalau Belum Ya Bisa Dibantu Untuk Bisa Mempunyai Akto Kelahiran Nah Itu Hubungannya Dengan Ducapil Di Wilayah Masing-masing Nah Kita Lanjut Konsep-konsep Dan metodi Disiplin Keilmuan Teknologi Atau Seni Nah Seni Mengajar Tanpa Seni Bagikan Apa Masak Tanpa Garam Nah Kalau Kehidupan Hidup Tanpa Seni Bagikan Langit Tak Berbintang Jadi Kalau Kita Tidak Punya Gaya Seni Ya Akhirnya Membosankan Seni Itu Banyak Mungkin Bunda Punya Seni Apa Ya Gak Mesti Harus Nari Atau Seni Lukis Dan Baginya Tapi Gaya Seninya Itu Secara Bicaranya Kemudian Biar Diselingin Dengan Dungeng Dungeng Sehingga Anak Menjadi Enang Kalau Dungeng Itu Identik Untuk Teman-teman Kita Guru-guru Di Pak Ot Ketika Akan Mengajarkan Kepada Anak-anak Nilai-nilai Moril Nilai-nilai Budaya Itu Melalui Dungeng Nah Dengan Seni Yang Relevan Yang Secara Konseptual Menang Atau Koheren Dengan Program Satuan Pendidikan Makanya Dengan Apa Mengimplementasikan Seni Di dalam Sekolah Itu Ada Panggung Gembira Ada Ikut Lomba Lomba Seni Dan Sebagainya Sehingga Apa Semua Guru Yang ada Di sekolah Itu Punya Kekasan Sendiri Ngambil Bagian Sendiri Ada Guru Yang Ngambil Bagian Seni Tari Ada Guru Yang Ngambil Seni Lupis Ada Yang Ngambil Seni Apa Mungkin Menganyam Dan Sebagainya Yang Secara Apa Secara Utuh Bisa Diterang Pada Anak-anak Itu Sekolah Itu Bisa Dimiliki Oleh Semua Guru Nah Ini Tentang Kompetensi Profesional Nah Selanjutnya Adalah Ada Slide Berikutnya Ciri Nah Yaitu Ada Lima Lima Tip Bukan Maciri Lima Tip Menjadi Guru Profesional Nah Ini Kita Mengerut Yang Pertama Menguasai Empat Kompetensi Dasar Nah Itu Tadi Yang Sudah Kita Jalanin Tiga Malam Ini Yaitu Empat Kompetensi Saya Ulang Kompetensi Profesional Pedagogik Sosial Dan Kompetensi Kepribadian Yang kedua Selalu Belajar Dan Update Informasi Nah Ini Yang Sering Bunda Niken Bunda Sari Bunda Lina Bu Ika Ya Kemudian Ayah Mark Mark Kemudian Ayah Rizal Itu Suka Memberikan Informasi Informasi Itu Secara Tidak Langsung Kita Yang Membuka WA Kita Yang Membaca Itu Kan Update Mengupdate Informasi Oh Ini Ada Info Baru Ini Ada Pelatihan Ini Ada Workshop Dan Sebagainya Nah Oleh Karena Itu Pengurus CPI Cinta Paut Indonesia Peduli Terhadap Ayah Bunda Atau Peserta Didik Dan Pendidik Untuk Bagaimana Meningkatkan Kompetensi Itu Agar Ketika Praktek Mengajar Kepada Anak Anak Itu Sesuai Dengan Kaidah Kaidah Selalu Belajar Dan Update Informasi Malam Ini Adalah Bagian Nomor Dua Yang Ketiga Disiplin Dalam Mengajar Nah Mohon maaf Banget Ya Memang Kadang-kadang Itu Ada Beberapa Penyakit Yang Menjangkiti Guru Contohnya Ini Kan disini Disiplin Itu Disebutnya Kudis Guru Pena Penyakit Kudis Apa Kurang Disiplin Datangnya Telat terus Pulangnya Duluan Ini Disiplin Ilmu Ya Tuh Ada Juga Yang Kurap Kurang Rapi Sehingga Ketika Action Di Depan Kelas Kemudian Dilihat Oleh Orang Tua Murid Itu Suka Ada Guru Pakainya Begitu Amat Ini Berarti Menunjukkan Bahwa Ada Sesuatu Yang Tampilan Kita Kurang Rapi Ada Yang TBC Apa Bunda Bunda Penyakit TBC Apapun Bunda TBC 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 Baru Dengar TBC Bunda Yang Lainya TBC Itu Tidak Bisa Komputer Masih Banyak Kita Yang Di Era Digital IT Ilmu Dan Teknologi Juga Belum Bisa Memanfaatkan HP Memanfaatkan Komputer Memanfaatkan Lektop iPad Sebagai Sumber Belajar Sebagai Alat Untuk Pembelajaran Nah Kalau kita Mampu Itu Sangat Terbantu Sekali Kalau Kita Bisa Komputer Nah Kemudian Apa Ada Asma Apapun Asma Aya Siapa Yang Tau Asma Asma Pasuk 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 Ya betul Pak Pak Siapa Nih Ya Ada Mister Oh Baik Pak Kita Ini Yang Bapaknya Berapa Ya Pak Ini Bapak Dari Mana Dari Semarang Alhamdulillah Semarang Saya pernah tinggal di Kaligawe Pak Masya Allah Gak ada hujan, gak ada angin, banjir Pak Oh gitu ya Jairah banjir Jairah banjir, ya kebetulan Dekat kali itu yang Saya ikuti dulu itu Tapi sekarang masih banjir Pak Ya, baru saat kemarin banjir Hujan teras Ya, kalau teras emang Nah, saya pernah tinggal di Kaligawe Di Semarang itu Yang dikenal Semarang itu Simpang Lima ya Pak Iya, Simpang Lima Kemudian Kalau hari Minggu Itu ada Capri Day Simpang Lima itu luar biasa Itu aneka Pertunjukan, aneka Apa itu Si kuliner Tengah meriah sekali Baik Pak, salam buat teman-teman Yang di Semarang Oke, waalaikumsalam Saya dari Kebumen Asma tadi asal masuk Ada enggak guru yang asal masuk Yang penting hari ini Saya absen datang Habis itu siang pulang Besok lagi datang lagi Tanpa ada bekal Tanpa ada modal Untuk membawa alat peraga Kayak Apa membawa Alat-alat yang lain Sehingga Membantu Pelajaran hari itu Terlihat berkembang Jangan sampai Udah Udis Udah kurab Kemudian asma TBC Enggak bisa TBC Lagi ya Nah itu Sangat disayangkan Padahal Sarana itu Dengan mudah kita dapatkan Yaitu ya Nah ini Baik Saya lanjutkan Itu disiplin Dalam mengajar Kemudian Mengasai kelas Dengan baik Saratnya apa Kita punya Bermata-mata Metodi Ya Metode pembelajaran Nah metode pembelajaran itu Kalau ini kan ada Drama Ada eksperimen Ya Ada dramatisasi Dan sebagainya Nah silahkan Kita terus mengupdate Metode-metode apa Ya Ada yang Sientifik Kemudian ada yang Apa ya Yang lainnya Pokoknya gitu ya Banyak di TK itu Ada yang Lotspat Dan sebagainya Nah itu kan Kita perlu update Informasi Dan harus tahu Apa sih Metode yang baru itu Nah dengan metode itu Kita terekam di sekolah Kemudian anak-anak Menjadi senang Anak-anak bercerita Dengan orang tuanya Tadi diajarin ibu guru Untuk Lotspat Misalnya ya Nah mereka Dengan mengumpulkan Benda-benda yang ada Di sekitar sekolah Menjadi sarana Pembelajaran Ya ada daun Ada batu Ada apa Kemudian dibawa ke kelas Disusun Membentuk Ada yang binatang Ada yang bunga Dan sebagainya Nah nanti anak-anak cerita Bahwa tadi Kita Ngambilin sampah Ngambilin daun Ngambilin batu Kemudian dibawa Nah apalagi kalau Hasilnya itu Dipoto Sama gurunya Kemudian Dari foto itu Dikirim ke grup Orang tua Sangat bangga itu Bahwa ada Pembelajaran Lotspat Walaupun ini Tidak Modern Atau tidak Baru Tetapi ini Satu Inovatif Yang perlu kita Terapkan di Kelas Jadi Adanya Menguasai Beberapa Bermacam-macam Metode Ini Ini perlu Dan kita terus Mengupdate Dan terus belajar Syukur-syukur Bunda bisa Menciptakan Metode Sendiri Nah Almarhum Unsinu Itu bisa Menciptakan Metode Labatu Labatu Lagu Baca Tulis Dengan Kata-kata Atau lagu Yang sangat Sederhana Contoh Misalnya Ibu Jari Kanan Menganggu Anggu Ibu Jari Kiri Menganggu Anggu Nah Empat Jari Kanan Menganggu Anggu Empat Jari Kiri Menganggu Anggu Nah Dari kata-kata Kanan Dan Kiri Itu secara Tidak langsung Almarhum Unsinu Sudah Menerapkan Konsep Kanan Dan Kiri Sehingga Kita Ketika Memerintahkan Angkat tangan Kanan Anak-anak Sudah Paham Karena Konsepnya Lalilah Batu Itu Sangat Menarik Kepada Anak-anak Itu lagu-lagu Amsinum Penuh Dengan Metode-metode Pembelajaran Yang Insyaallah Akan Menyenangkan Karena Ada lagu Ada nyanyi Mungkin Ada gerak Dan lagunya Ada yang Yoget Dan sebagainya Ditambah lagi Dengan Permainan-permainan Itu Metode Labatu Labatu Ini Terus Diperkembang Yang tadi Mbak Widya Kenalkan Di Wijika.com Nah Karena Dulu Itu Menjual Kaset Kayak Kemarin Saya Keliling Ke Bogor Kemudian Ke Garut Ke Sukabumi Pelabuhan Ratu Nah Itu Masih Menawarkan Kaset Mengkaset Itu Harus Dibantu Lagi Alat Harus Ada Lektop Yang Ada CD Room Sekarang Lektop Itu Tipis-tipis Sehingga Tidak Ada CD Room Kalau Nambah CD Room Ada Eksternal Itu Berarti Nambahin Beban Nambahin Bawaan Nah Sekarang CD Tidak Tidak Begitu Efektif Maka Ada Yang Lainnya Yaitu MP3 MP4 Dan Sebagainya Yaitu Melalui Link Melalui Jaringan Nah Salah Satunya Di Wijika.com Itu Menawarkan Disitu Bisa Mendownload Bisa Belajar Apa Saja Video Ada Buku Ada Alat Peraga Untuk Baca Dan Sebagainya Ada Permainan Dan Sebagainya Itu Yang Sekarang Saya Apa Ya Beluti Saya Kembangkan Lap Batu Itu Nah Lap Batu Itu Ada Tiga Ada Literasi Tulis Jadi Bagaimana Mengawalnya Anak Bisa Dari Corat Corat Akhirnya Menjadi Bisa Nulis Ada Literasi Baca Dari Pengenalan Vokal Konsonan Mulai Satu Huruf Dua Huruf Tiga Huruf Empat Huruf Dan Seterusnya Itu Semuanya Ada lagunya Kemudian Ada Numerasi Numerasi Menghitung Dari Satu Satu Dua Tiga Dan Empat Jalan Di Tempat Dan Sebagainya Itu Ada lagu Ada Yang Nulis Angka Satu Mulai Dari Angka Satu Ya Angka Satu Ditulis Tikit Tikit Angka Dua Ditulis Toet Jerit Angka Tiga Toet Toet Angka Empat Teket Teket Jerit Tikit Tikit Angka Lima Yaitu Tikit Tikit Toet Jerit Nah Itu Ada Lagu Lagunya Nah Itu Jadi Kayaknya Juga Senang Gitu Ya Kaitannya Dengan Metode Kelapa Itu Menguasai Admitrasi Pembelajaran Ini Yang Jadi Momo Ya Saya Kalau Meriksa Guru Terkadang Kasian Juga Mau Nuntut Harus Ada Program Tahunan Semester Ada Mingguan Ada Harian Kalau Sekarang Itu Ada Modul Terkadang Nanya Ini Murutnya Sedikit Sekolah Tidak Punya Apa Apa Borok Borok Komputer Makanya Yang Ada Apa Saya Bantu Saya Bantu Inilah Contoh Contohnya Program Tahunan Ini Contoh Semester Contoh Mingguan Harian Kemudian Ada Contoh Modul Silahkan Ibu Pelajari Boleh Di HP Boleh Di Laptop Kalau Punya Kalau Nggak Punya Numpang Di Ada Tukang Print Ada Yang Tukang Print Ada Mungkin Nge-print Satu Atau Dua Lembar Biasanya Nge-print Lagi Karena Sarana Perasana Sekolah Sangat Minim Tapi Bagi Sekolah Yang Sudah Lengkap Mau Tuntutan Saya Tolong Manfaatkan Alat-alat Di sekolah Itu Untuk Melengkapi Administrasi Guru Administrasi Guru Itu Banyak Sekali Mulai Dari Data Anak Absen Kemudian Ada Buku Induk Kemudian Ada Daftar Nilai Kemudian Ada Buku Penghubung Dan Sebagainya Atau Tatatan Anekdot Itu Adalah Administrasi Belum Nanti Kalau Ada Evaluasi Dan Sebagainya Kemudian Ada Tatatan Perkembangan Anak Itu Bagian Administrasi Oleh Karena Itu Sebaiknya Dari Awal Itu Nyicil Oh Saya Mau Buat Ini Dulu Oh Ini Saya Akan Buat Ini Dulu Makanya Di Penyusunan Kurikulum Silabus Kemudian Program Baik Itu Tahunan Mingguan Bulanan Atau Harian Atau Modul Itu Sebaiknya Memfasilitasi Selesai Di Bulan Juli Dengan Cara Rak Rapat Kerja Itu Kalau Bisa Itu Dilaksanakan Sehingga Ketika Guru Mengajar Itu Udah Tidak Lagi Harus Nulis Lagi Nyiapin Lagi Itu Sehingga Apa Bisa Ngerjakan Alat Peraga Bisa Membuat Apa Kelengkapan Untuk Pembelajaran Itu Jadi Tidak Mesti Hari Itu Baru Nulis Apa Program Pembelajaran Untuk SRI Sehingga Tidak Sempat Bikin Alat Peraga Nah Itu Mungkin Kerjasamanya Dengan Yayasan Dan Kepala Sekolah Supaya Memfasilitasi Dan Memudahkan Admitrasi Nah Di Kumer Ini Kumer Merdeka Karena Saya Melaksanakannya Belum Tuntas Waktu itu Keburu Pensiun Sehingga Saya Belum Tentang Persis Guru Guru Beban Guru Beban Guru Untuk Admitrasi Itu Makin Mudah Atau Makin Berat Bunda Bunda Niken Tergantung Orangnya Jadi Admitrasi Karena Tuntutan Mau Nggak Mau Mau Limet Mau Banyak Mau Sedikit Tetap Harus Ada Karena Bukti Nyata Kalau Kita Mengerjakan Pembelajaran Ya Admitrasi Itu Ini Memang Jadi Bagian Profesional Kita Menguasai Administrasi Ini ada Lima Baik Dilanjut Nah Dari Empat Kompetensi Itu Ada Rangkuman Tambahan Keterangan Nah Ini Yang Ada Tulisan Kuning Ini Terbaca Enggak Bunda Terbaca Kurang Jelas Kurang Jelas Enggak Pindah Ke Atas Coba Tampilin Lagi Lanjut Lanjut Nah Ini Mungkin Sambil Minum Bunda Ini Sepaneng Banget Lagi Apa Berhatiin Atau Gimana Ini Ya Nah Disini Ada Kompetensi Paedagogi Nah Disitu Ada Kompetensi Paedagogi Yaitu Kemampuan Guru Berkenaan Dengan Kemampuan Mereka Dalam Mengenal Karakteristik Peserta Didik Dari Berbagai Aspek Jadi Banyak Sekali Nah Apa Guru Harus Menguasai Teori-teori Belajar Harus Menguasai Teori-teori Belajar Teori-belajar Itu Banyak Nanti Bisa Apa Membaca Kemudian Prinsip-prinsip Pembelajaran Pengembangan Kurikulum Memanfaatkan Teknologi Informasi Mengembangkan Peserta Didik Berkomunikasi Dengan Baik Melakukan Penelitian Apa Penilaian Maaf Penilaian Dan Proses Evaluasi Hasil Belajar Itu Baru Satu Kompetensi Pedagogi Kepribadian Apa Jadi Tadi Guru Harus Memiliki Perasaan Bangga Menjadi Seorang Tenaga Didik Selain Itu Guru Juga Harus Memiliki Integritas Yang Baik Sehingga Guru Bisa Mempengaruhi Peserta Didik Sekaligus Menjadi Rule Model Jadi Menjadi Contoh Bagi Sesuanya Dan Tidak Hanya Sesuah Bisa Teman Kita Ngikutin Atau Teman Kita Jawab Apa Karakteristik Yang Diharapan Muncul Dalam Kepribadian Guru Adalah Satu Jujur Beraklak Mulia Kemudian Penampilan Bilbadi Yang Konsisten Dan Berwibawa Berkait Dengan Penampilan Itu Kalau Di Guru SD Itu Kan Ada Nama Kemudian Ada Lencana Korpri Itu Kemudian Ada Text Name Text Itu Tiga Itu Harus Tetap Melekat Ketika Kita Dinas Ada Kaliannya Guru Yang Mengabekan Itu Pas Ada Tidak Dari Kecamatan Dari Pengawas Dari Kasih Akhirnya Apa Mohon maaf Kasihnya Itu Tidak Orangnya Memang Tidak ada Bahasa-bahasi Ketika salah Di situ Ditegor Kenapa Kamu Tidak pakai Nama Kenapa Tidak pakai Lencana Korri Kamu Tidak Bangga Dengan Profesimu Ada Yang Sampai Segitunya Karena Karakter Pimpinan Kita Orangnya Disiplin Tetapi Ada Juga Guru-guru Yang Tidak Mengindahkan Itu Akhirnya Kena Batunya Nah Itu Saya Laksanakan Untuk Disiplin Memakai Atribut Alhamdulillah Selama ini Saya belum Pernah Ditegor Oleh Atasan Ini Juga Bagian Itu Kemudian Kepetensi Sosial Guru harus Memilih Kepetensi Sosial Masyarakat Dalam Merangka Meningkatkan Peran Mereka Dan Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan Secara Umum Nah Kalau Kita Aktif Di Posyandu Ya Posyandu Itu Kan Rat Kaitannya Dengan Balita Nah Siapa Tau Melalui Posyandu Itu Ibu Bisa Menarik Anak-anak Yang Di bawah Umur 5 Tahun Atau Balita Itu Sekolah Ketika Ibu Atau Ibu Menjadi Pengurus PKK Atau Ibu Menjadi Pengurus HIPAUD Atau IGTKI Nah Itu Bagian Makanya Guru Itu Selain Punya Organisasi Masyarakat Juga Harus Ada Organisasi Profesi Atau Organisasi Yang Sesuai Dengan Lingkungan Kita Di Dunia Pendidikan Makanya Sekarang Ada PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia Sebaiknya Kalau Kita Seorang Guru Ya Masuk Di Organisasi PGRI Nah Di Bawah Naungan PGRI Itu Ada IGTKI Ya Ada IGTKI Nah Sebaiknya Juga Masuk Di Anggota Itu Kemudian Kalau Di Agama Ada Namanya IGRA Ya Bu Ya Kalau Di RA Itu Ada IGRA Ya Nah Disitu Berarti Ya Sebaiknya Kita Masuk Kedalam Kelompok Organisasi Itu Nah Kalau Di PAUD Ini Sudah Jelas Him PAUD Nah Itu Kita Usahakan Untuk Soekor-soekor Bisa Ikut Sebagai Pengurus Paling Tidak Menjadi Anggota Yang Setia Nah Karena Ini Bagian Apa Tugas Kita Bermasyarakat Di Profesional Jadi Di Hubungan Kita Di Sesama Profesi Nah Itu Terkadang Ya Orang Disuruh Masuk Ke Organisasi Itu Banyak Alasan Itu Ya Oh Di PGRI Kan ada Iuran Pak Misalnya Gitu Ya Tapi Perjuangan PGRI Juga Luar Biasa Lalu Di DKI Itu Guru-guru Dapat Bunjangan Dapat Hibah Itu Juga Karena Kerjasamanya Dengan PGRI Nah Mudah-mudahan Juga Organisasi Yang Lainnya Kelompok Organisasi Yang Di Dunia Pendidikan Bisa Memperjuangkan Guru-guru Kita Dalam Hal Kesejahteraannya Kemudian Kompetensi Profesional Yang Tadi Sudah Bahas Kualifikasi Dan Sebagainya Nah Ini Harapannya Adalah Kompetensi Profesi Ini Mulai Terbangun Pada Diri Kita Itu Lambat Laun Itu Makin Meningkat Ya Memang Profesi Itu Tidak Bilang Langsung Begitu Lulus Sarjana Pautnya Apakah Sudah Profesional Ya Belum Tentu Karena Profesi Itu Akan Muncul Dengan Sesuai Dengan Aksion Kita Setelah Kita Ngajar Dan Sebagainya Walaupun Belum Pernah Ngajar Anak Usia Dini Kemudian Juga Jurusannya Misalnya Paut Apakah Itu Sudah Profesional Ya Belum Tentu Karena Disitu Nanti Ada Uji Kompetensinya Terkait Dengan PBG Itu Program Profesional Guru Itu Yang Kurang Lebih 6 Bulan Kita Diklat Ada Ujiannya Ada Lulus Dan Tidak Lulus Setelah 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 Lulus Dapat Sertifikat Profesional Atau Profesi Nah Haknya Mendapatkan Tunjangan Profesi Kalau Bisa Kalau Bisa Teman-teman Yang sudah Memenuhi Syarat Itu Ngikut Bagaimana Caranya Dan Celah-celahnya Apa Kita Ikut Karena Itu Hak Kita Dan Disitu Juga Insyaallah Ada Rezeki Tambahan Nah Ini Rangkuman Dari Empat Kompetensi Yang Kita Bahas Selama Tiga Malam Ini Baik Dilanjut Bun Slide Berikutnya Terakhir Kayaknya Ini Ayah Mosnya Lari-larian Lagi Lari-larian Itu Biasanya Optiknya Itu Memang Nah Disini Di Akhir Kegiatan Kita Saya Menyampaikan Bahwa Dua Nikmat Yang Sering Terlupakan Yaitu Nikmat Sehat Dan Kesempatan Atau Peluang Menyadari Atau Tidak Dua Nikmat Itu Kayaknya Kalau kita Sudah Sehat Begini Itu Enggak Enggak Kepikir Itu Nikmat Terasanya Bagaimana Ketika Sakit Ketika Sakit Ternyata Orang Sakit Makan Tidur 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 Kalau Mungkin Sakit Nyingan Bagaimana Dengan Sakitnya Yang Berat Makanya Gunakan Sehat Sehat Sebelum Datang Sakit Karena Sakit Itu Pasti Datang Oleh Karena Itu Sekarang Sehat Manfaatkan Sehat Kita Untuk Berbuat Yang Lebih Baik Yang Kedua Kesempatan Kesempatan Belum tentu Datang Dua Kali Kata Kata Apa Ya Orang Bijak Memang betul Minggu depan Itu tetap Ada Hari Senin Hari Selasa Hari Rabu Tapi kan Sudah Berbeda Acaranya Apakah Besok Hari Senin Selasa Dan Rabu Itu Ada Pembelajaran Kaitannya Dengan Materi Kompetensi Guru Ya Belum Tentu Karena Apa Ini Adalah Tidak Mungkin Ya Mungkin Bisa Jadi Baru Ini Atau Sudah Dapat Tapi Sudah Lama Dan Ini Menjadi Kayak Semacam Pengingat Kembali Dan Mungkin Juga Bukan Dengan Saya Yang Menyampaikan Dengan Yang Lain Dengan Gaya Yang Berbeda Dengan Cara Yang Berbeda Waktu Yang Berbeda Tempat Yang Berbeda Makanya Peluang Peluang Yang Demikian Ini Sebaiknya Kita Manfaatkan Sebaik Baiknya Alangkah Sayangnya Kalau Di Dalam Peluang Ini Bunda Tidak Ngikut Ada Yang Ngikut Tapi Tidak Serius Nah Ini Atau Mungkin Mohon Maaf Ini Ini Kan Sekarang Guru Lagi Pada Ngejar Sertifikat Ya Saya Denger Itu Kan Ada Input Kinerja Itu Nah Input Kinerja Kan Ada Tagian Tagian Dalam Satu Semester Itu Minimal Harus Ada Berapa Sertifikat Sertifikat Atau Yang Yang Ngikutin Diklat Nataran Workshop Dan Sebagainya Sehingga Ada Juga Yang Harapin Cuman Sertifikatnya Ilmunya Sih Tidak Tau Kan Gitu Ya Nah Itu Oleh Karena Itu Mari Kita Niatkan Dengan Sisa Umur Kita Itu Dengan Provinsi Sebagai Pendidik Kita Per Dalam Kompetensi Pendidik Supaya Yang Kita Lakukan Semakin Apa ya Semakin Baik Meningkat Dan Bisa Dirasakan Kepada Pendidik Kita Menjadi Anak-anak Yang Lebih Maju Lagi Terima Kasih Ini Ada Lagu Coba Dites Dulu Klik Dua Kali Bisa Bunyi Nggak Halo Optik Dicari Dulu Nggak Mau Muncul Oh Nggak Muncul Ya Ini Optiknya Lagi Kabur Lagi Oh Iya Betul Kelihatan Klik Dua Kali Sudah Lagi Masih Muter Sepertinya Tidak Lokasinya Tidak Disimpan Saya Harus Nyimpan Audionya Dulu Baru Bisa Kebuka Coba Dengan Dara Saya Tidak Ada Audionya Jadi Tidak Bisa Terbuka Dengan Cara Lain Saya Stop Share Tidak Bukan Saya Juga Karena Tulisannya Tidak Jelas Tapi Kalau Lagu Jelas Kemarin Jelas Jelas Karena Dia Harus Lama Karena Saya Tidak Menyimpan Audionya Tidak Bisa Dibuka Jadi Kalau Saya Nyimpan Audio Ini Bisa Terbuka Coba Bun Saya Stop Share Lagu Gelang Sepatu Gelang Bukan Apa Sepatunya Udah Udah Lama Jadi Taman Kanak Kanak Itu Lagunya Hilang Sipatu Hilang Yuk kita Nyanyi Bersama Sama Satu Dua Tiga Hilang Sipatu Hilang Taman Sinai Mereka Taman 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 Sipatu Alhamdulillah para penyanyi Pulang Mari pulang Pulang kita bersama-sama Kalau dulu mau pulang rumah masing-masing Sekarang mau pulang ke daerah masing-masing Iya Nah coba Pulang ke asal masing-masing Kalau lewat online Nah ini Coba yang gampang ya Mungkin didengar saja karena juga Teknya belum saya tuliskan Yang kebaca malah WA Kebaca ya bun Mungkin ada itu ya Ada apa Ini lagu yang Angka 1 ditulis Tikit-tik-tik Angka 2 ditulis Toet Angka 3 ditulis Toet Toet Angka 4 ditulis Teket-teket-teket dikit-dikit Angka 5 ditulis Angka 5 ditulis Tikit-tik-tik Toet Angka 5 ditulis Angka 5 ditulis Angka 6 ditulis O.S.S. Nah, sekarang lagu yang ada di slide yang terakhir itu, ini Bun. Masih kebaca. Bagaimana, dengeran? Dengar, Bunda, nih, kan? Belum, belum kedengaran. Hah? Belum terdengar, Ayah? Belum. Ayah aja nyanyi. Belum, ya? Belum terdengar. Bentar. Masih loading. Iya. Belum ada suara. Belum ada suara. Baik, Bu, ini saya copy dulu. Ya, inilah. Saya stop dulu. Ayah ngopi, kita ngeteh. Oh, ya, boleh. Ya, boleh, boleh. Saya buka. Opi jahe, ya, Bun. Dingin-dingin. Ini. Saya harus ngirim ke mana dulu, nih. Hai. Belum ada suara. micนะ. belum ya masih belum terima kasih terima kasih set jump gimana udah kedengeran udah kedengeran bun belum oke masih ini ya belum connect ya belum ya udah kedengeran bun belum kedengeran belum juga belum apa perlu bahas riwidia sendiri yang nge-share kedengeran ini kenapa ya laptopnya pada lagu ya itu karena lambang kertas jadi gak bisa ya kalau lambang panah baru bisa dibuka iya bun inilah keterbatasan alat kita sehingga tidak bisa tampil maksimal gitu ya padahal ini lagu baru loh lagu baru om sinung saya boleh sambil ada pertanyaan boleh saya tak sambil ngotak-ngotak ini penasaran ya ya ini ada beberapa pertanyaan juga sebagai seringnya saya temui itu di grup-grup WA itu tentang curhatan para guru-guru gitu mungkin seorang guru yang memiliki pedagogik itu sesuatu hal yang perlu dicari sendiri bisa untuk belajar gitu lalu yang yang kadang-kadang butuh bantuan orang lain gitu ya sebagai guru yang memiliki kepribadian yang baik kan kadang-kadang setiap guru itu tidak bisa mempunyai sifat yang sempurna gitu dalam arti yang tadi ayah jelaskan tentang kepribadian menurut ayah bagaimana sih apabila kita mengalami suatu hal kendala-kendala contohnya seperti ini ketika kita berupaya untuk menjadi orang yang lapang dada kita sudah mengajar dengan ikhlas baik tiba-tiba ada orang tua yang protes gitu bahwa kita ini termasuk kita itu ditanda kutipkan gitu bahwa kita itu seperti halnya mungkin bukan di tuding ya kita itu seperti dicap gitu bahwa kita itu sebagai guru yang kurang baik terhadap anak-anak contohnya aja misal-misal kita sudah mencoba tidak memberikan calistung tapi orang tua tetap menganggap kita itu guru yang tidak baik karena tidak memberikan calistung lalu yang kedua mungkin itu hubungan kita ya kepribadian kita menghadapi orang tua murid lalu kepribadian kita menghadapi dengan teman sejawat gitu ketika kita berupaya menawarkan suatu perubahan kepada teman kita sendiri itu bahwa ini adalah pembelajaran yang terbaik contohnya dengan menggunakan losprat atau dengan menggunakan teknik permainan tapi teman kita sendiri tidak menerima gitu ya dengan perubahan yang kita miliki dianggapnya kita sebagai orang yang so tahu atau yang so berilmu itu menghadapi keperibadian seperti itu kadang-kadang membutuhkan orang lain untuk curhat gitu membutuhkan orang lain untuk memberikan masukan kalau menurut ayah sendiri bagaimanakah sikap kita gitu untuk berlapang dada menghadapi situasi orang tua dan juga menghadapi situasi teman sejawat sendiri agar kepribadian kita bisa lebih baik menghadapi coba-coba yang berkaitan dengan hati terima kasih baik terima kasih ini kayaknya kasus secara secara umum kasus secara umum itu tuntutan orang tua kepada gurunya bagaimana pokoknya tidak mau tahu anak saya lulus dari sini harus sudah bisa baca dan tulis itu kayaknya sudah tuntutan secara secara umum apa yang kita sikapi kalau ada orang tua yang semacam itu pertama adalah kita bangun komunikasi kita bangun komunikasi kepada orang tua mungkin juga kepada orang tua ada yang secara intensif khusus khusus bahwa kemampuan anak baca dan tulis di satu kelas atau satu kelompok itu tidak mungkin akan sama ada yang lancar ada yang tidak lancar ada yang paham ada yang tidak paham ada yang cepat ngerti ada yang harus pelan-pelan nah itu kan fungsi guru ketika memahami karakteristik anak watak anak inteligensi anak dan kemampuan anak yang berbeda-beda maka sebelum kita mengajarkan atau menjawab tuntutan anak apa yang kita lakukan ada namanya assessment ya ada assessment assessment itu adalah data pribadi anak mulai dari lahir mulai kesehatan mulai kebiasaan kemudian hobi bakat dan sebagainya nah itu kita perlu ada komunikasi dengan orang tua dengan komunikasi yang baik maka orang tua yang selalu menuntut itu akan menyadari mungkin di dalam satu kelas itu ada anak si A ini udah bisa baca dan nulis kenapa anak saya kok nggak bisa kan bisa jadi orang tua membanding-bandingkan padahal gurunya sama nah ini kan perlu dipahami dua belah pihak orang tua memahami guru guru juga memahami guru mengajarkan dengan cara porsi yang sama tetapi kemampuan anak hasilnya berbeda nah keperbedaan inilah perlu yang kita komunikasi ke orang tua bahkan juga kepada seluruhnya bahwa kemampuan anak untuk bisa baca dan lulis itu perlu ada namanya usia matang usia dimana anak itu sudah siap dalam menerima pembelajaran baca dan tulis dan usia matang anak itu berbeda-beda ada yang 4 tahun ada itu anak 4 tahun bisa baca bahkan dia waktu masuk di SD itu 5 tahun sudah masuk SD waktu itu ya nah apa yang saya tanyakan ke orang tua bahwa orang tuanya di rumah itu mengajari baca tulis dengan sendirinya harapannya supaya anak itu ketika masuk SD bisa baca dan tulis nah dulu kan peraturannya kan 5 tahun boleh masuk SD nah itu anak itu langsung 5 tahun sudah masuk SD sehingga termasuk anak yang yang paling muda ya usia 5 tahun kelas 1 itu kan paling muda sehingga nanti 11 tahun itu sudah tamat berarti dia menghima 1 tahun nah itu kemampuan anak akan berbeda oleh karena itu suatu saat bisa juga mengundang pakarnya pakar tentang apa intergensi anak kita adakan seminar atau parenting atau sebagainya sehingga disitu akan disampaikan bahwa intergensi anak kecakapan anak kemampuan anak itu akan berbeda berbeda nah perbedaannya itu apa yang menentukan berhasil dan belum berhasilnya ya karena faktor usia faktor kematangan atau bisa juga lingkungan ya di sekolah orang tua minta anaknya bisa baca dan nulis setelah tamat dari TKT tapi di rumah gak pernah diajari gak pernah ditemenin nah itu kan juga sebetulnya ya salah orang tua juga gitu ya karena apa pendidikan itu kan ada tiga trilogi pendidikan ada pendidikan informal ada formal dan non formal nah informal itu kan di keluarga di ruang keluarga atau di lingkungan keluarga itu waktunya lebih lama kalau dibandingkan dengan di sekolah atau pendidikan formal nah itu jadi perlu penyadaran kepada orang tua jangan sampai tuntutan itu hanya ditujukan kepada pendidik yang dianggapnya pendidik tidak mau tidak bisa nah ini perlu komunikasi sehingga orang tua menyadari bahwa tujuan pendidikan TK itu kan bukan salestung sebetulnya apa yang pokok apa yang inti pendidikan DTK itu yang utama adalah sosialisasi anak bersosialisasi dengan temannya sehingga saling mengasihi saling menolong tidak egois mau berbagi kemudian yang kedua adalah mandiri mandiri yang sederhana bisa pakai sepatu sendiri bisa masukin tas buku apa ini sendiri kan gitu sehingga apa kalau itu dilakukan nah disitulah letak keberhasilan anak ketika masuk di SD itu dia kemandirian dan sosialnya itu sudah terbangun gitu ya apalah gunanya masuk SD sudah bisa baca dan tulis tetapi tidak terbangun kemandiriannya masih harus diantar ditemenin harus ditongkrongin misalnya kemudian juga belum bisa mengurus dirinya sendiri kadang-kadang itu ada buku yang ketinggalan pensil yang ketinggalan alat tulis yang ketinggalan kan berarti kan anak itu belum bisa mandiri di dalam mengemas alat-alat tulisnya nah itu yang perlu disadarkan ke orang tua jadi bisa baca dan tulis itu bukan tujuan utama pendidikan anak usia dini nah itu perlu dijelaskan ke orang tua tapi dengan cara yang harif dan bijaksana ya itu kalau di maaf ya kalau di kampung-kampung kayaknya juga terserah bu guru deh kan gitu ya tetapi kalau di kota-kota apalagi sekolahnya elit gitu ya yang bayarannya mahal itu di pembinaan saya itu ada yang bayarannya itu 3 juta ya per bulan itu ada yang 3 juta uang masuknya itu 54 juta itu anak TK anak TK nah mungkin dengan biaya yang mahal itu ya terkadang orang tua egois gitu ya tuntutannya karena sudah merasa mengeluarkan biaya yang yang besar nah inilah yang mungkin kita bangun bu salah satu kompetensi kita sebagai kompetensi sosial ya kita berkomunikasi dengan baik gitu nah ini ini mungkin bunda ada yang lain ya baik jadi kesimpulannya adalah kita tingkatkan komunikasi atau yang tadi kita bilang meningkatkan sosialisasi gitu ya agar maksud kita sampai kepada orang tua ataupun teman-teman kita sendiri baik ada yang bertanya langsung kebetulan juga waktu sudah jam 9 lewat 20 20 menit ya coba ini kelihatan gak bun tampilan saya ini kelihatan sih ayah kalau dibilang kelihatan kelihatan coba saya nyetel lagunya ini kok penasaran ya baik biar bisa tidur ya kalau enggak nanti saya kirim di itu aja di grup di grup bisa dengeran belum iya ini kenapa kok tidak support berarti nyuruh aku nyanyi langsung iya coba ya saya setel di hp ya ini di bunda siapa nih bunda bolehkah bertanya silahkan mohon maaf ini tadi barusan saya transfer suami saya terus bukti transfernya itu perlu dikirim kemana terima kasih silahkan ke bunda sari bunda sari itu yang tadi yang mana tadi muncul ilang oh itu dia bunda ilang sari kita ketua geng ini barusan dikirim sama suami saya sudah di transfer begitu silahkan japri japri kalau saya setel di sini apa terdengar ya bund silahkan dicoba ya kita sama-sama mendengarkan ya terdengar ya belum belum oh iya lagunya gini mari pulang marilah pulang mari pulang bersama-sama mari pulang marilah pulang mari pulang bersama-sama berdoa lah dahulu sebelum kita pulang rapikan tas buku sebelum kita pulang mari pulang marilah pulang mari pulang bersama-sama mari pulang marilah pulang mari pulang bersama-sama itu lagunya ya baik kalau gitu nanti saya saya kirim di grup dan bunda kami sampaikan disini bahwa materi ini sebetulnya banyak sekali materi ini banyak dan dari materi ini saya sudah satu folder nanti saya kirim melalui RAR mulai dari kemarin kelengkapan menyusun kurikulum yang ada undangan daftar hadir noturun rapat itu contoh-contohnya sudah ada berita acara instrumen verifikasi ini yang dilakukan oleh pengawas atau penilai kemudian ada lembar validasi oleh pengawas atau penilai kemudian undangan sosialisasi KTSP jadi setelah kita nyusun itu setelah masuk di ajaran tahun baru itu ada namanya sosialisasi kurikulum dan kalender pendidikan serta program sekolah kemudian ada dokumen kos kurikulum operasional satuan pendidikan ini juga ada contohnya silahkan nanti dilihat kemudian ada juga KTSP kurikulum 2013 disitu juga sudah lengkap dan sedikit ada prosem ada RPPM ada PPH nah ini juga sudah saya masukkan plus materi hari pertama kedua dan ketiga nah dari dokumen-dokumen yang nanti akan saya sampaikan kepada panitia silahkan itu nanti bentuknya mau link atau bentuknya mau rar ya nah itu hingga nanti peserta atau ayah bunda bisa membaca-mbaca kembali dari materi-materi yang saya sampaikan nah ayah bunda pada hari terakhir ini saya menyampaikan materi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salut ya tugas-tugas yang kemarin itu saya baca ada yang tugasnya itu membuat visinya itu satu kata ada yang apa visinya satu S-A-T-U satu gitu ya satu itu singkatan apa sopan kemudian aktif T-nya apa lupa saya tarik nggak ketemu kemudian unggul jadi satu itu dari singkatan boleh nggak itu visi itu dari singkatan boleh boleh atau dengan kata-kata bijak juga boleh nah itu cuman mohon maaf untuk visi-misi masih banyak menggunakan awalan me nah kemarin udah saya sampaikan bahwa cirinya salah satunya walaupun tidak harus ya tapi cirinya itu menggunakan awalan ter karena itu baru mimpi ya baru harapan nah setelah misi itu apa yang akan kita lakukan maka menggunakan kata kerja berawalan me nah itu jadi yang kemarin dikirim itu sebagian besar masih berawalan me tapi nggak apa-apa ya itu sudah upaya yang bagus dan itu siapa tahu nanti akan menjadi acuan ya perbandingan dengan ayah bunda peserta ini oh kayaknya visi yang ditulis ibu A bagus juga ya nah kebetulan visi di sekolahnya akan diganti dan perlu diketahui bahwa visi dan misi itu bukan kita puji ya sehingga ada yayasan kenapa harus diganti kenapa harus dirubah kan gitu ya kalau memang pengen dirubah yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman ya itu nggak masalah kan gitu ya sehingga visi itu tidak hanya itu ada sepanjang masa ada bu yang menentang visi nggak usah diganti-ganti kan gitu ya nah itu ya sebetulnya nggak demikian karena apa mungkin ada kata-kata yang tidak masuk di dalam visi itu gitu ya dengan kemajuan teknologi atau kemajuan zaman jadi itu visi yang kedua saya ucapkan banyak terima kasih kesetiaannya sampai ketiga hari ini mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan itu bermanfaat dan bisa diimplementasi sekali lagi saya mohon maaf tidak menggurui tapi enak sekedar berbagi nah dengan berbaginya ini mari kita seberluaskan kepada teman-teman kita kepada kelompok-kelompok kita dengan maksud supaya guru mampu menguasai empat kompetensi dasar mungkin itu bunda yang dapat kami sampaikan sekali lagi kami maaf apabila ada kekurangan dan kevilapan terutama dalam tayangan video dan audio tidak bisa kita dengarkan padahal pengennya itu meriah nah inilah kendala jaringan yang mungkin yang lebih meriah lagi kita tatap muka langsung sehingga bisa bergurah leluasa bisa nyanyi bersama bisa kita jel-jel disitu seperti halnya yang saya pernah sudah praktekan di beberapa daerah inilah yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan kita sehat selalu diberikan kemudahan berharap dan kita bisa melaksanakan tukok sesuai dengan profesi kita terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ayah telah memberikan pembelajaran pada malam kali ini sangat menarik sekali di akhir acara ini sebetulnya juga meriah juga sedang nyanyi bersama di Jumat tapi enggak bisa juga suaranya tumpang tinggi izin ayah izin satu ayah tolong diberikan sedikit motivasi untuk kami para guru terutama untuk rekan-rekan yang ada di pelosok dengan segala kekurangan keadaan sarana para sarana mungkin kurang juga untuk gaji tapi walaupun banyak gajinya jadi sama ayah untuk dikasihkan kami dan rekan-rekan yang di pelosok-pelosok semangat apa untuk teman-teman kita dengan segala kekurangan itu tadi ayah baik bu terima kasih semuanya adalah sudah suratan takdir kalau kita memang sudah ditakdirkan sebagai pendidik adabun dengan ditakdirkan sebagai pendidik ini menjadi pilihan kita sehingga hati kita mantap menjadi seorang pendidik nah oleh karena itu segala kekurangan di lingkungan atau mungkin hal finansial yang terkadang itu menjadi kebimbangan kita ini mau lanjut atau enggak jadi guru ya kalau mau lanjut ya Allah sedini amat sebulan gitu ya nah tetapi ada juga yang karena saja niat ya mungkin saya tidak dapatkan dari sekolah atau dari lembaga rezeki itu tapi saya dapatkan dari yang lainnya paling tidak keberkahan yang kita harapan jadi ilmu yang kita sampaikan itu akan juga kembali kepada kita dalam bentuk rezeki dalam bentuk kesehatan dalam bentuk keberkahan hidup kita atau bisa jadi juga kepada anak-anak kita mohon maaf ya kebanyakan anak-anak guru itu banyak yang berhasil ya percaya enggak bu ya saya masih yakin ya anak-anak guru itu banyak yang berhasil karena apa mungkin bisa jadi berkahnya orang tua ketika dia apa mengajari kepada anak-anak ya kemudian terjuang dan sebagainya sehingga ada celah-celah jalan lain pertolongan dari Allah yang sehingga keluarga kita anak keturunan kita menjadi anak-anak yang yang soleh dan solehkah dan sekolahnya itu berhasil dan dia juga mudah mendapatkan pekerjaan banyak anak guru yang jadi dokter ya alhamdulillah saya pribadi ya anak saya yang besar itu dokter ya alhamdulillah sekarang ngambil spesialis di Yogyak kan enggak kebayang gaji guru berapa kan gitu ya nah itu kok bisa gitu nah mungkin itu rezeki dari Allah apa rezekinya ketika masuk di UNS itu masuk jalur undangan sehingga tidak memerlukan biaya yang tinggi nah itu kan rezeki juga nah kemudian sekarang ada rezeki bisa melanjutkan ke spesialis gitu kemudian yang dua psikolog sekarang menjadi guru TK nah alhamdulillah ya yang kedua ini juga masuk di jalur undangan tidak apa tidak harus ikut tes masuk itu enggak ada gitu ya nah itu rezeki yang ketiga yang bantot ini juga masuk di desain institut ilmu seni Indonesia yang di Solo itu ya yang khusus seni itu kampusnya itu dan itu sekolah negeri itu juga masuk ke jalur undangan nah itu juga bagian dari rezeki yang diberikan pada anak kita kemudahan ketika belajar jadi inilah mungkin yang saya rasakan saya bukan ria bukan apa tetapi bukti yang sudah kami dapatkan dari profesi seorang guru saya guru dari tahun 1986 sampai dengan 2012 nah itu profesi saya sebagai guru dan Alhamdulillah anak-anak saya sudah selesai menonton ilmu sehingga itu bagian yang kami syukuri itu yang pertama yang kedua bisa jadi dengan peran ayah bunda sebagai guru di pelosok-pelosok sana itu adalah sangat membantu kepada orang tua yang notabinenya mohon maaf itu ya pendidikan orang tuanya itu ada yang sekolah ada yang tidak sekolah nah keberadaan kita itu bisa jadi sangat menolong ya mencerdaskan anaknya dengan melalui sekolah-sekolah paut atau sekolah TK yang ibu ayah geluti nah oleh karena itu ya mari kita semangat yakin ya perjuangan kita tidak sia-sia kita mendapat gaji tidak terhingga gaji itu ada yang diberikan di dunia tapi sebagian besar nanti akan diberikan di akhirat nah itulah motivasi kita bunda-bunda yang di pelosok saya tahu itu ada teman saya bu Vivin ya di Kalimantan Barat itu kemarin itu kemarin kan mau itu apa verifikasi ke satu lembaga ya itu di dalam apa perjalanannya itu dia melewati hutan-hutan habis hutan dia harus menyebrang laut naik perau butuh waktu 4 jam coba bayangkan aja itu ya itu di daerah tapi dengan Tulus dan EFAS mereka menjalannya dengan senang dengan apa ya sungguh-sungguh nah inilah perjuangan yang tidak sia-sia yang tidak mungkin dilupakan oleh sekolah-sekolah yang dikundungi tadi nah ini menjadi bagian dari kita mari kita terus berupaya dalam satu grup ini 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 selalu berbagi nah saya tertarik nih pun kalau minggu itu ada jualan Bunda Sari jualan apa ya nah ini makanya saya ngundang Mbak Widya Mbak Widya itu kalau hari minggu Mbak itu CPI jualan hari minggu Bukalapak CPI Bukalapak ya betul hari minggu Bukalapak boleh juga ya kita kan udah ada online belanja online gitu ya kayaknya baru di CPI loh yang hari minggu ada Bukalapak gitu ya nah dari situ semuanya semuanya sama saya kalau grup bindaan saya itu memang kalau di hari minggu itu saya memberikan kesempatan kepada semua guru-guru dalam peningkatan ekonomi gitu jadi kita jadi kita kerjasama khusus di hari minggu kan salah satu kesempatan si kepala sekolah kan ada kewirausahaan iya enggak betul nah kan berarti ekonomi ekonomi kreatif nah saya pernah itu ya anak-anak saya suruh bikin macam-macam apa permainan macam-macam alat apa yang itu pajangan dan sebagainya saya buka pameran disitu ditulusi dihargai 5 ribu ada yang 10 ribu ada yang unjung datang ada yang beli nah itu kan penanaman kepada anak-anak kita untuk kreatif nah anak TK apakah bisa ya bisa itu ya coba nanti akhir tahun dikemas ada bazar produk-produk anak-anak kita disarankan apa diharapkan orang tua mau membeli produk anaknya nah otomatis kan pasti itu oh mana anak yang kamu buat ini yaudah berapa diharganya 5 ribu pasti itu dibeli sama orang tua gitu ya nah itu mungkin dengan orang tua yang lainnya gitu seperti ini kita bikinin es buah ya punya es buah kan tidak asing lagi ya di luar sana kan banyak yang jual tapi ketika dikemas di sekolah waktu panggung gembira bazar itu kemudian yang menjuali itu anak-anak orang tua juga tertarik kan anak sekecil itu sudah mampu melayani jual es buah gitu ya nah itu kan penanaman ekonomi kreatif jadi saya juga sangat senang saya juga perlu buka lapak juga ya bun silahkan boleh ya apa ya kira-kira ya bapaknya di biasanya kan ayah suka tanaman ikan suka tambang ikan tanaman burung saya burung piaraan saya burung jadi hobinya itu ada ikan ada burung ada tanaman ya itu ya gak tau nanti kalau laku dijual ya jual aja gitu ya baiklah mungkin itu pun motivasi kita ya bunda semuanya yang hadir pada malam hari ini yaitu ada bu Maria ada bu Evie yang live itu ya ada bu Dhanikan ada yang dari Papua ada sampai ngecat ayah disini sudah jam telah saya nah itu mirip mirip teman ya pada bu Nurdia Nurdia Nurdiniyati kemana ada bu Patmawati bu Patmawati ini yang itu ya penilik ya bunya halo bu Patmawati dari Burukumba iya yang kemarin gak nongol juga tuh ya iya ini Alhamdulillah ya setia sekali udah masih terus ya menuntut ilmu ini ada bu Rika ya bu Irka Rimawati apa kabar bu bu dari mana bu dari kota Bandung ya Bandung ya iya nah ini Bu Patmawati Bunda waduh apa kabar bun masih dinas ya bun dinyalakan dulu itunya apa micnya di klik nah ya selamat malam Pak assalamualaikum wakumsalam Bunda waduh masih seger ya masih dinas ya bun iya Pak lagi dua tahun lebih masih masa kerja masih berapa lama dua tahun lebih oh iya yaudah masih semangat siapa Tuhan nanti Bunda bikin udah punya TK sendiri atau Pak sendiri udah pak udah oh Alhamdulillah jadi masa masa pensiun nanti sudah ada yang menanti ya ya itu ini ada Bu Umi Suadah Bu Umi ini dari mana Bun ini lah dari Tangerang oh Tangerang Bu Ayuni ini dari mana Bunda Propolinggo Propolinggo Jawa Timur asli salah juga itu enten konser kulo Bu namanya Pak Munib Pak ketua forum pengawas taman kanak-kanak Indonesia itu Pak Munib Pak Prianto ada teman-teman saya di Jawa Timur ya terima kasih Ayah Bunda semuanya mohon maaf tidak saya tebutkan satu ke satu mungkin komunikasi lebih lanjut kita bangun kebersamaan untuk kegiatan berikutnya itu aja Bunda Sari Bunda Niken dan Bunda Eka Bunda Lina yang dapat kami berikan sebagai motivasi mudah-mudahan menyemangati kita semua amin ya sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh dan juga ada ucapan sebagai tanda terima kasih akan diwakili oleh Mbak Lina eh Mbak Lina Mbak Sari silahkan Mbak Sari mungkin sebagai akhir dari acara selama tiga hari berturut-turut mungkin ada kata-kata penutup dari Mbak Sari kami persilahkan karena masih satu lembar lagi belum dibaca katanya ya Allah Ya Rahman Ya Rahim terima kasih intinya ya terima kasih dah terima kasih ya kita belajar terus belajar terus dimanapun kapan selagi ada kesempatan waktu sehat kita terus belajar baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat dan untuk para pencinta paut pencari ilmu ya tenaga pendidik put kebetulan juga ucapan terima kasih para donatur yang terlaksana juga para donatur CPI mungkin seikhlasnya ya sebentar dulu belum dua tempat belum tambahin dulu kuahnya baru lembar kedua bukan ya terima kasih ya ibu-ibu para bunda semua ya Allah dari Zoom kedua ketiga itu masuk Zoom itu 180-an orang hingga di akhir sesi penutup setiap Zoom kita itu masih didominasi di atas 100 orang 130 Masya Allah luar biasa ya walaupun di ujung sana di Wita sudah jam 12 malam tapi masih standby itulah ilmu ya semoga yang kita masih dikasih kesempatan untuk belajar mari terus kita belajar dan semangat untuk para pecinta ilmu pencari ilmu para rekan-rekan kami yang dipelosok-pelosok ya terus berjuang terus semangat terus belajar melalui apapun ya yang penting kita tetap jujur setidaknya jujur untuk diri kita sendiri dan sukses untuk semua lembaga paut atau TK garda terendah lembaga terendah tapi menjadi garda terdepan untuk anak bangsa ya saya ya terharu hanya bisa mengucapkan terima kasih untuk semangat belajarnya terima kasih untuk segala ekstensinya terima kasih untuk segala keberkahan keikhlasan rezekinya yang sedikit tapi itu sangat berharga malah itu mungkin bukan hanya ya mungkin untuk segintir kita bisa dibilangkan itu nominal yang sedikit tapi itu sangat berharga ya terima kasih terima kasih sukses bersama maju bersama belajar bersama dimanapun kapanpun ya terima kasih untuk semuanya agenda sehat selalu terima kasih untuk para ya pahlawan-pahlawan pendidikan sampai sekarang ada ayah Subandi ada almarhum Om Sinung almarhum ayah Edi Masya Allah semoga janah tempat mereka dan ayah sehat selalu ayah Bandi selalu membimbing kami Bu Ika Bu Niken Bu Lina dan akhir kata terima kasih mewakili Ketua CPI Herlina SE atau biasa disebut Cik Gulina atas kebersamaan kita di malam Selasa malam Rabu dan malam Kamis ini semoga rezeki yang diberikan yang sudah bernonasi untuk CPI kami ucapkan terima kasih Jazakilokheron Pak Siron dan untuk semuanya terima kasih terima kasih mohon maaf lah dan batin atas segala kekurangannya sampai berjepa di webinar berikutnya setelah habis lebaran oke Bu Niken terima kasih cantik dengan pingnya terima kasih terima kasih selamat menikmati salam warahmatullahi wabarakatuh ini lima layar ini lima layar ini baik layar pertama aja kali ya masalahnya layar pertama kan terbuka semua kalau layar kedua ketiga ditutup semua udah difoto sebelumnya baik ya senyum cempol bun semangat oke yang moto siapa saya 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 kirim di grup pengurus admin oke berpakasih terus saya ngirim lagu tadi ke Bunda Niken bisa ngirim ke grup ya kan saya buka admin jadi gak bisa ngirim di pengurus admin ayah kebuka ya di pengurus ayah kebanyakan grup sih jadi bingung yang saya lagu yang mari pulang marilah pulang itu tadi bisa di grup pengurus nanti kita ngirimin baik terima kasih baik satu-satu foto lagi saya tunggu saya belum semua ayah apa namanya yang kedua banyak yang buka kamera juga ya banyak yang buka kamera juga baik terima kasih pada teman-teman semua pada malam kali ini kita bisa bertemu kembali di mungkin bukan acara terakhir ya cuman memang dari CPE terakhir nanti kita akan ketemu lagi di webinar selanjutnya mungkin dalam sebab apa dalam bimbingan saya juga sebagai moderator di apa di webinar kurikulum RA untuk hari Jumat ya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ikut kembali gitu di berbagai jadi kita tuh banyak mitranya ya jadi selain mitra dengan CPE juga mitra dengan beberapa WAG gitu ya WA group seperti dari IP dari Pau Ceria dari Komet Bantun dan sebagainya itulah untuk keuntungan kita bisa saling bermitra saling terbuka saling bekerja sama dengan beberapa komunitas-komunitas gitu jadi sehingga komunitas kita tuh sebetulnya kan kalau di WAG muat seribu orang ya untuk sekarang ini jadi bisa dengan banyak mitra jadi banyak anggota gitu kan jadi bisa mencapai kalau dikali 20 itu 20 ribu orang tapi tetap aja yang hadir selalu di atas 200 dari 20 ribu anggota apa tuh namanya WAG yang bersama dengan saya terima kasih juga teman-teman yang ikut pada malam kali ini kita masih tetap semangat untuk terus belajar dan belajar kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah dan juga kepada yang beragam lain saya mencapai selamat malam dan selamat beristirahat semoga ilmu kita bermanfaat untuk kita semua terima kasih Bunda Anita terima kasih Bunda Erniwati Buziki Aminah Bunda Yantwi Bunda Nudhian Buziki saya izin tutup ya saya izin tutup teman-teman terima kasih Bunda semuanya ya semangat insya Allah terima kasih